Kalian berlima udah ditandain sama nenek-nenek yang lo ketemuin di basecamp Gue gak tau antara ciciya tori yang bakal dibawa Atau malajuh sama sah Gue juga gak tau Atau pakan lo Bapak gorengan di pos 2 ngomong ke gue, Gek Hati-hati kalo bawa temen Nanti kalo gak pulang 2 kan bahaya Gue takut, Gek Seakan-akan ada 2 di antar kita yang bakal pulang nama doang Kang, temen saya gimana? Mbak Ira, ini mas Brian masih bisa diselamatkan Tapi Sampen harus mau melakukan sesuatu buat mas Brian Apapun saya lakuin Malam ini jam 12 Sampen harus naik ke Mahameru Lewat jalur raya-aya Untuk ngambil susu orah mustika milik sampean Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Portal Dimensi Dan tentunya masih bersama saya Kang Selamet disini Kali ini Kang Selamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Raga Sukuma Cerita ini ditulis oleh Aranaya 838 Sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi Gak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ceritanya Raga Sukuma Kehira Akala Mariska Pendaki muda yang mendapatkan julukan senior karena kehebatannya Bisa dikatakan gunung-gunung itu keluarga baginya Orang bilang Semeru itu ayahnya Rinjani yang jadi ibunya Latimojong pamanya Binaya bibinya Kerinci dan Bukit Raya adalah sepupunya Dan Jaya adalah kakeknya Sahabat Kaira ingin merayakan ulang tahun ke-20 Dengan menggapai Mahameru Yang mengajak Kaira dan sahabatnya yang lain untuk menemaninya Mereka pergi tanpa ada yang mengetahui akan menjumpai hari naas Restu Tuhan tidak berpihak pada mereka yang melanggar hukum alam Mereka telah membuat Semeru marah besar Mereka akan dibawa Dijadikan budak dan prajurit untuk menebus kesalahan fatal yang dibuat Hati kecil Kaira menolak untuk pulang sendirian Karena sepupunya Brian Putra Aldaka tidak bersalah Tetapi ia yang menagu kesalahan dari yang lain Kaira dengan sisa keberaniannya kembali mendaki tanpa siapapun yang menemani Untuk mengambil pusaka kembang lanjar Demi keselamatan sahabat-sahabatnya terutama Brian Di pagi yang suram ini terlihat Kaira sedang menyapu lantai rumahnya dengan santai Sementara di sofa ruang tamu terdapat Brian yang asik merebakkan dirinya dengan ponsel di tangan Sesekali ia tertawa terbahak-bahak membuat Kaira merinding mendengarnya Tepat setelah Kaira selesai menyapu anak tangga Brian terduduk dengan wajah yang berubah serius Mengejutkan Kaira hingga ia hampir jatuh terjungkal Rak, mau najak gak? Cici yang ajak Tuh, pakai emat melas tuh Tanya Brian sambil menunjukkan set dari grup WA yang tidak dapat dilihat oleh Kaira Enggak Kenapa? Masalahnya gue baru najak Argo Puro Bilang aja lo males Alah, lo juga males kan sama Cici? Enggak Gue males karena capek aja sih Abis dari kelut bareng Mbak Sheila Jadi nyamuk lo Bukan, gue jadi fotografer pernikahan mereka Sama aja Makanya lo cari pendamping kek Kan pantas tuh Orangnya belum siap Kata dia hidupnya masih panjang Lurus ke depan dan belum pengen mikirin cowok Kok gue kayak pernah denger kata-kata itu ya? BTW, lo kenapa kesel banget sama Cici? Duh, lo gak ikut sih Nia, Cici tuh pas nanjak ke raung manjanya minta ampun Asli Dia selfie mulu Lo capek, dikit-dikit minta berhenti Minta pulang lah Ngambil minum di pos satu aja Dia minta diambilin Apalagi dia jadiin gue porter Gila Kan kesel gue Dan kali ini gue ogang nantar dia Ra, Ira Wih Pembicaraan kita belum berakhir wahai nona Teriakan Brian tak diindahkan kaya Ira Yang berjalan menuju lantai dua Sementara mama binta Datang membawa minuman es untuk Brian Ia keheranan melihat anaknya menaiki tangga dengan cara yang aneh Kakinya menghantam tangga disertai ekspresi jutek yang sangat tidak ramah bagi siapapun yang melihatnya Sementara mama binta memberikan isyarat alis yang dinaikan pada Brian Bertanya mengapa kaira menjadi seperti itu Ia khawatir jika kaira ditempeli setan keder atau cintomang Itu mah gak mau ikut ke Smeru gara-gara Cici yang ngajak Oh bentrok ideologi ya Ucap mama binta dengan lantang Iya mah beda korin soalnya Yaudah kamu aja yang jadi pawang Saran mama binta Gimana ya mah Soalnya Cici itu suka sama Brian Tapi Brian gak Nanti dia nempel terus kan risih mah Lah kamu sukanya sama siapa Sama Ira Brian gak ngomong loh mah Kalau suka bilang aja Ujar mama binta sambil menepuk bahu Brian dan pergi begitu saja Sore yang damai dikacaukan oleh kedatangan Cici di rumah kaira Ia datang tidak sendirian Tetapi ditemani oleh Sa, Joe, dan Ray Gadis yang menyukai Brian itu telah mengetahui penolakan kaira terhadapnya dari chat grup WA Di ruang tamu yang luas Tengah duduk sekumpulan anak muda yang membujuk kaira agar ikut mereka mendaki Brian yang tengah melipat tangan di depan dada berlagak serius padahal tidak Sedangkan Joe, Ray, dan Sa membantu Cici yang memelas Rah, ayolah ikut kita Kan kamu udah pernah kesana Pindah Cici Lagian kita udah dapet izin kok Tambah Syah Brian bantuin aku dong besokan ulang tahun aku ya Gue ikut Ira aja sih Kok Ira terus sih? Dikit-dikit Ira, apa-apa Ira? Ci, bukan apa-apa nih, tapi gue sama kayak Ira Baru nanjak Lo pada kenapa sih? Berangkat berempat bisa kan? Gue kasih tau kalian Gue nolak bukan karena gue gak suka sama Cici atau Sa atau Ray sama Joe Enggak Gue baru nanjak Argo Puro dua minggu lalu Gue masih capek Tapi aku pengennya kamu ikut, Ra Gue atau Brian, jujur aja Ya kalian Kaira mengelah nafas dan berpikir lama Menyisakan suara AC yang tersisa Empat orang berharap Kaira menyetujui ajakan mereka Sementara satu orang berharap agar Kaira tetap menolak Ia khawatir Kaira akan drop mengingat gadis itu sedang flu akhir-akhir ini Setelah keheningan menguasai, Kaira memberi keputusan untuk menyetujui permintaan Cici Agar anak anggota DPRD itu diam Ini tinggal Brian yang ada di ruang tamu dengan rasa kecewa Kenapa lo terima sih, Ra? Mau gimana lagi? Lo tahu kalau gue tetap nolak, dia bakal ajak bapaknya kesini bujuk gue Sekarang papa gue lagi di Malaysia Dan gak bisa bantuin gue nolak Assalamualaikum Hei anak mama Waalaikumsalam Gimana? Jadi nanjak? Andaikan papa disini, pasti kamu bisa nolak, Ra Tapi gak apa-apa Restu mama papa selalu ada buat kamu Nih, jajanan mood boster Ujar mama minta diakhiri dengan keluarnya plastik keresek berisikan jajanan minimarket dan pergi meninggalkan ruang tamu Belanjanya kesuperin dong, ngasih jajannya buku hati Lo gak mau, buat gue aja ya Ujar Brian menyahut dua keresek putih di meja dan kabur pulang ke rumahnya Asul loh Tidak kiara, malam ini adalah malam minggu Malam keberangkatan Kaira dan teman-temannya Sebenarnya Kaira senang mendaki ke semeru Tetapi rasa ingin di rumah mengokohkan penolakannya kemarin Hingga malam ini pun niat Kaira masih setengah dan itu memengaruhi Brian yang turut malas juga Lamunanya terhenti Tadkala seorang ju berjalan mendekati Kaira dan Brian dengan wajah sumberingannya Lalu disusul oleh Syar Ray dan yang tampak bahagia pula dan terakhir Cici Yang rumahnya paling jauh diantar oleh sopir pribadinya Teman-teman Cici tidak berkomentar jika ia menggunakan jasa sopir pribadinya Hanya untuk mengantarkannya ke rumah Kaira Meskipun jarak rumahnya dan rumah Kaira hanya sekitar 50 meter Hai guys Tumben simple Ujar Ray berkomentar tentang Cici Tidak seperti pendakian ke gunung raum Dimana Cici cukup merepotkan Kaira yang menjadi leader pendakian Kala itu Cici membawa banyak baju dan barang-barang yang tidak diperlukan seperti skincare Sialnya dia juga Cidera dan Kaira yang harus membawa tas carrier dan daypacknya Namun sepertinya sekarang Cici lebih dewasa dan mau mengerti temannya Tepat jam 11 malam mobil travel telah sampai di halaman Kaira dan dengan segera barang-barang diangkat ke bagasi Kemudian mereka segera berpamitan ke mama bintah yang melihat keberangkatan mereka Lalu satu persatu dari mereka mulai memasuki mobil Perjalanan yang cukup jauh mengingat diperlukan 5-6 jam dari Surakarta menuju Ranupani Sanda tawa dari Cici, Saha, dan Joe dan juga Ray sama sekali tidak mengganggu tidur Kaira dan Brian Mereka memilih travel malam agar jalanan lebih lenggang dan tidak merasakan panasnya matahari Cici yang menanggung biaya perjalanan kali ini agar Kaira mau menuruti kemauannya untuk menemannya mendaki Kesenangan Cici dan yang lainnya tidak memperhatikan niat Kaira dan Brian yang setengah hati mengantar mereka mendaki Perjalanan 6 sahabat mendaki telah sampai di Pasar Tumpang, Kabupaten Malang pada pukul 6 lebih 15 pagi Mereka turun dari travel karena jembutan dari Ranupani telah menunggu di parkiran jib Tidak memungkinkan untuk mobil travel berjalan menuju Ranupani yang bertopografi ekstrim bagi kendaraan biasa Mereka memanfaatkan kesempatan untuk berburu logistik tambahan di Pasar Tumpang yang sudah buka Kecuali Cici yang tak mampu untuk memasuki kawasan pasar tradisional yang bertentangan dengan kepribadiannya Semuanya udah Tanya Kaira yang dijawab oleh pertunjukan kantong kresek berisi barang random yang didapat dari pasar Cik, lo gak pengen beli apa-apa gitu? Tanya siapa dan Cici yang suntuk? Kamu kan tahu kalau pasar yang kayak gini tuh bukan tip aku Info jeep dong Ucap Joe Ini udah nungguin di go jeep? Mendengar jawaban Cici, mereka berjalan menuju go jeep tempat jeep sewaan mereka berada Lima menit kemudian mereka telah sampai di tempat kendaraan gunung itu Tempat yang cukup sepi untuk perkumpulan kendaraan wisata mungkin karena pendaki biasanya berangkat kamis, jumat, atau sabtu Mereka melakukan konfirmasi kepada sopir jeep sewaan setelah menaikkan barang bawaan Mereka berangkat menuju Ranupani dengan perkiraan sekitar satu jam Perjalanan berlangsung sangat menyenangkan karena jalan yang mereka lewati cukup sempit dan berkelok-kelok Terkadang dijumpai jalan berlubang yang membuat kaget penumpang Apalagi saat berpapasan dengan kendaraan dari arah yang berlawanan Jeep mereka terpaksa menepi hingga menyentuh pinggir jalan yang berhadapan langsung dengan lereng Namun mereka dapat menikmati suasana lereng bromo yang indah Karena kabut pagi dan matahari yang menyinari perkebunan dan juga lereng bromo sangat memanjakan mata Lama-kelamaan pemandangan yang luas berganti dengan pepohonan yang rimbunan lebat Dan sebentar lagi mereka akan sampai di Ranupani Pepohonan mulai terbuka dan menampilkan deretan perkebunan dan sawah yang sangat luas Kaira dan kawan-kawan telah sampai di desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Keadaan yang cukup sepi untuk ukuran kawasan wisata padahal jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi Setelah jalanan yang terus menanjak mereka sampai di beskamer Ranupani yang sepi Mungkin para pendaki sudah berada di atas karena kebanyakan pendaki memilih keberangkatan Kamis atau Jumat Cik, tadi pas mau hampir di warung Kalau lo gak ngopi, biasanya kan lo pagi-pagi ngopi Lagi gak bisa soalnya lagi head Jawab Cici santai sambil memainkan ponselnya hal itu sangat mengujudkan Kaira Karena sebuah larangan bagi wanita yang head untuk mendaki ke gunung manapun Sejak kapan? Udah tiga hari ini Ya gak deres sih Berapa kali gue bilang sama lo Jangan naik gunung kalau lagi head Bahaya buat lo Bisa aja bikin stamina lo kurang dan lo malah capek duluan Emang kenapa? Gak boleh Aku pengen naik karena kan hari ini ulang tahun aku Aku juga yang bayarin kalian semua Aku yang ngurusin keperluan kalian juga Jadi gak usah repot-repot nasihatin aku, oke? Bukannya mendengarkan Cici malah menjawab nasihat Kaira dengan nada yang ditinggikan Hal itu mengundang yang lainnya mendekat dan ingin tahu apa yang terjadi Kenapa, rak? Nih, Cici ada tamu Emang kenapa sih? Aku bakal ngundang makhluk halus gitu Terus diculik dijadikan babu kayak kata orang-orang gitu Enggak ya Semua itu hoax Iya Lo gak percaya sama gituan Tapi Ci Amis darah lo ngundang hewan buas Jalur pendakian aman kok Siapa bilang Banyak macan tutul di Pas 3 Anjing hutan di Ranu Kumbolo juga sering lewat Udah-udah lebih baik sekarang kita naik berlima dan Cici tinggal di Homestay Atau enggak Lo pulang aja Lain kali kesini lagi Lagi pula gue bawa banyak duit buat berlima Enggak Pokoknya aku tetap naik Kalau lo tetap mau naik Gue gak mau jamin apapun yang bakal terjadi sama lo Akhirnya diambil keputusan Cici tetapi ikut perjalanan dan dia yang membayarkan si Maxi semua teman-temannya Namun Kaira yang dipilih untuk mengurusi Maxi sebagai orang yang berpengalaman Sementara yang lain menunggu di aula Sesaat kemudian Brian dipanggil Kaira untuk membantunya di tengah menunggu Kaira dan Brian yang melakukan check-in si Maxi Seorang nenek mendekati lima orang tersisa Entah dari mana datangnya nenek itu ia tampak membawa sebuah celuri dan tali karet Pandangannya yang lembut serta senyumannya yang terlihat aneh Hai nek Gak disawa ya Tanya sah beramah-tamah namun nenek itu hanya tertawa pelan sambil memandanginya dan tiga orang selain Brian Hehehe Anak muda Berjiwa pendosa Hehehe Jaga mereka ya Hehehe Ucar sang nenek sambil menunjuk Brian yang menoleh padanya setelah mengatakan hal itu sang nenek berlaru begitu saja Neneknya saham ya Ucap sisi sambil memandang ngeri ke arah nenek itu Karena dia bukan orang cik Batin Brian yang diajak masuk ke dalam pos Gak serem Cuman aja Iyalah gen ngapain tuh nenek-nenek jalan nyampe sini Kan sawah disana Udahlah ngapain ngurusin nenek-nenek sih Selasa mengakhiri pembicaraan sebelum Kaira memanggilnya untuk masuk ke dalam pos si Maxi Tak lama menunggu Kaira dan Brian keluar dari pos si Maxi bersama seseorang bapak-bapak berseragam yang tampaknya Adalah pedugas Basecamp Mereka tampak akrab mengingat Kaira dan Brian sudah sangat sering mengunjungi Semeru Apalagi pendakian pertama Kaira adalah Gunung Semeru saat ia berusia 10 tahun Sementara Brian ia sering menjadi gate pendaki wilayah Jawa saat SMA Namun ia memutuskan berhenti saat memasuki universitas untuk fokus kuliah Guys Yuk kumpul dulu yuk Pendakian kali ini Kita gak bawa gate Karena kalian punya gue sama Brian Kalau jalur gak ada yang berubah Dan kita bakal nge-camp di Ranukumbolo buat nanti malam sama besok malam selasa Nah Sekarang gue mau tanya nih Ada yang mau porter gak Kalau kita mah kuat ya Sambaranukumbolo Tapi gak tau sama Cici Aku kuat kok Lagian aku gak bawa banyak barang di atas Oke gue mau nambahin Kita nanti jalan dipimpin sama Ira Belakangnya ada Cici Sarejo baru gue jadi sweeper Usahain jarak satu sama lain itu paling jauh 3 meter Kalian boleh ngomong kalau pengen buang air atau pengen istirahat Kalau nemu hewan buas tetap tenang dan diam oke Jelas Brian direspon anggukan oleh yang lain Mereka mulai melangkahkan kaki menuju gerbang pendakian yang tidak jauh Masih di halaman base camp Cici sudah terpesona oleh keindahan Ranukani dan berlari mencari spot yang luas Ia bersuah foto selfie untuk dirinya sendiri yang mengakibatkan teman-temannya harus menunggunya Walaupun beberapa kali Cici dipanggil Ia tetap tidak mendengarkan panggilan dari teman-temannya 30 menit berlalu Akhirnya Cici mau kembali setelah dipanggil oleh Brian beberapa kali Semuanya hanya terdiam kalah Cici dengan semangatnya menunjukkan foto-foto selfie pada yang lain Percuma juga bila Cici dimarahi Karena gadis berusia 20 tahun itu sangatlah keras kepala Lalu mereka mulai berjalan sesuai tatanan yang disepakati Setelah berada tepat di depan gerbang 6 sekawan itu berdoa untuk kelancaran perjalanan Tak lupa mereka membuat dokumentasi kelompok di depan gerbang Cukup lama dengan waktu 30 menit Mereka mengabadikan gerbang yang tidak asing untuk Kaira dan Brian Lalu mereka mulai perjalanan menuju pos 1 Landengandowo pada pukul 9.30 Dengan estimasi perjalanan 1 jam mereka berharap pos 1 dapat dicapai Namun mereka tidak yakin dengan Cici yang kurang meyakinkan Ditambah ia tidak sedang dalam kondisi terbaik untuk melakukan pendakian Tampaknya waktu tempuh perjalanan menuju pos 1 akan memakan waktu lebih lama Karena Cici tidak bisa melangkah dengan normal Bukan alasan cedera atau capek ataupun fisiknya yang lemah Alasannya adalah kamera yang ia bawa membawa dampak lambatnya perjalanan Tangannya yang aktif memotret alam semeru yang terlihat sama saja dengan gunung-gunung yang pernah ia daki Membuat perjalanan melambat dan kemungkinan mereka akan sampai di pos 1 pada jam 12 lebih Cici, lo bisa stop foto gak sih? Perjalanan masih lama Kamu kenapa? Kamu iri ya? Aku punya kamera baru Anjing lo, mentang-mentang anak DPR Tegur Brian mengingat kata kasar sangat dilarang di gunung manapun Bener aja, kamera Cici langsung mati begitu saja tanpa ada alasan yang jelas Diam-diam Cici memasukkan kameranya ke dalam daypack Ia tak ingin menahan malu setelah kena karma dan tidak mendengarkan teman-temannya Sedangkan yang lain mengira bahwa Cici sudah bosan dengan pemandangan yang terlihat sama Lo ngerasa ini mau hujan gak sih? Tanya saya pada entah siapa Enggak tuh, kan kemarau Bukan, maksud gue tuh hawanya gak enak banget Pengap gerak kayak mau hujan Gerak dari mana sih sah? Orang dingin banget kok Gue gak tau, tapi gue gerak banget Lo bisa gak? Diem Jangan pacot mulu Ucap re yang mulai emosi Udah, jangan dipikirin Perasaan lo aja Kalisa Komentar Brian ia tidak ingin muncul sugesti buruk di pikiran teman-temannya Harapan Brian tak berlaku untuk Kaira yang sedari gerbang pendakian merasakan hal yang sama dengan sah Bahkan pikiran buruk tentang teman-temannya menghampiri tanpa henti Ia sangat tidak nyaman dengan keadaan Cici yang tidak suci Sah yang sangat mudah panik Ray dengan mulut sampahnya Ia juga tak dapat memastikan Joe Apakah matanya bisa atau dapat melihat mereka Karena beberapa kali pendakian Joe yang selalu mendapat jatah melihat mereka Namun entah mengapa dari kelima anggota tim Kaira merasa sangat khawatir dengan Brian Ia merasa Brian lah yang paling tidak aman disini Hatinya mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menandai Brian Loh, Rak, kenapa berhenti? Tanya Cici Kaira memilih berhenti karena perasaannya sudah tidak karuan Saat berbalik badan ia dikejutkan dengan banyaknya makhluk yang tak sempurna berada di belakang Brian Makhluk yang paling dekat dengan Brian adalah nenek-nenek yang berusaha meraih Brian Kaira merasa ia harus berputar posisi agar mereka tidak mengganggu Gek, lo depan, gue belakang Kenapa? Belakang lo banyak yang ikutin Bisikir pada Brian agar yang lain tidak mendengarnya Brian langsung berjalan maju untuk mengganti posisi leader Suasana berganti hending tanpa suara dari alam Bahkan burung-burung yang dari tadi berkicau menghilang entah kemana Suhu mulai turun dan belum ada yang menyadari pembicaraan untuk mengisi perjalanan masih lanjut Sementara Kaira menyadari perubahan yang samar Tiba-tiba karir Kaira terasa berat dan ia tahu penyebabnya Rak, kau lo diem aja sih Gue harus gimana? Ngoceh kayak burung Maksud gue, lo tuh nyautin omongan yang lainnya, kek Biar nggak gue kira ilang Lagian, kenapa lo milih jalan paling belakang, Rak? Apa perlu kita ganti posisi? Nggak, Ju Gue yang paling tahu Gue yang jadi sweeper Dah, lanjutin jalan Jawab Kaira sesantai mungkin Meskipun ia membawa beban yang amat berat Mahluk di atas karirnya sangat berat meskipun wujudnya nenek-nenek Mereka mulai merasakan keanehan yang semakin jelas Perjalanan terasa sangat lama dan mereka sudah berjalan selama satu setengah jam Mereka bahkan belum menjumpai pelang-pelang dengan Dowo Padahal posisi mereka sudah jauh dari Ranupani Namun lama-kelamaan jalan semakin menanjak dan sempit Serta jarak mereka kini mulai renggang karena perbedaan kekuatan Berdasarkan penglihatan berian Sepertinya pos satu sudah berada di depan mata Terlihat sebuah bangunan bercet hijau putih seperti pos satu Ia mempercepat langkah melalui tanjakan yang curamnya sekitar 60 derajat elevasi Setelah berhasil menaiki tanjakan Betapa terkejutnya Brian saat ia menemui pos dua Bukan pos satu tempat yang seharusnya mereka jumpai Ra! 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 Kenapa sih? Pos dua Nah Emang pos dua? Bukannya kita belum nyampe pos satu ya? Tanya saya yang mulai panik Kan udah tadi Cuma kalian Buat tanyain mau istirahat atau enggak Enggak ada jawaban Daerah masih mencoba meyakinkan teman-temannya bahwa perjalanan mereka biasa saja Tidak ada yang aneh atau ganjil di pendakian mereka Yaudah kali Udah nyampe tempat istirahat juga Sambar cici yang segera mencari titik untuk menurunkan karirnya Jauh melihat penjual gorengan di pos dua Tetapi penjual itu tampak sedikit aneh Wajahnya pucat Terlihat berusia lebih dari 70 tahun Diam saja dan ia menatap ke arah Jauh dengan ramah Namun tak terpikirkan sama sekali oleh Jauh pikiran negatif tentang penjual itu Ia memutuskan untuk membeli beberapa gorengan untuk mengganjal perutnya Pak Gorengannya berapaan? Dua ribuan leh Saya beli lima pak Ujar Jauh sambil meraih kantong kerasik yang ada di meja Jauh 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 Banggil Rai membuat Jauh menoleh Lo ngapain, Bego? Lah, ini beli gorengan Lo mau? Gak ada yang jualan, Bego Ada Ucapan Jauh terputus lantaran ia menemui meja kosong saat berbalik Sini Jauh, duduk samping gue Ujar Kairah sembari menepuk beton pos dua yang ia duduki bersama Brian Jauh yang masih kebingungan hanya menuruti apa kata Kairah Lo gak salah Jauh Lo gak salah Jauh Jauh jalan karan hukum bola harus lewati pos tiga sama pos empat Antara pos ini sampai pos tiga Tidak ada yang boleh istirahat Kita gak tahu ada hewan buah satu enggak Yang jelas kita baru istirahat di pos empat sebentar Oke Oke Udah jam dua belas Yuk lanjut Tidak Kairah sembari berdiri dan membenarkan posisi karirnya Setelah dirasakan, karir Kairah tak seberat yang tadi Berarti nenek-nenek itu sudah pergi Kairah tahu beberapa makhluk yang mengikuti kelompoknya masih ada Sekarang, dari depan juga ada beberapa makhluk yang menghadap mereka Makhluk-makhluk itu berjalan mundur seiring langkah kakek Kairah dan teman-temannya Beberapa langkah dari pos dua Kairah meminta semuanya berhenti Kairah tidak bisa membiarkan hal buruk terjadi pada Brian Ia membentuk formasi yang berbeda dari sebelumnya Leader dipegang oleh Jauh dan Brian berada di depan Kairah Karena ia tahu semua makhluk itu tak ada yang berani mendekatinya kecuali nenek-nenek tua tadi Rasanya mudah melindungi Brian Tetapi siapa yang tahu, teman-teman Kairah memilih diam setelah Cici menanyai Kairah tentang Brian yang dua kali harus berpindah posisi Kairah tidak menjawab dengan jelas dan malah memerintahkan semuanya untuk cepat berjalan Perjalanan Kairah dan teman-temannya masih berada di kawasan Watorejang Dari pos dua menuju pos tiga perlu diketahui bahwa pos dua Gunung Semeru sudah termasuk wilayah Watorejang Dengan kata lain, Kairah dan teman-temannya tidak benar-benar melewati area Landeng Endowo Kairah mulai menerka-nerka bahwa rombongannya berada di sisi lain Semeru Ia sangat ingin tahu apakah karena Cici yang datang bulan membawa dampak buruk Sekarang gak disitu tampak biasa-biasa saja Entahlah jika ia sudah sampai di Ranukumbolo, apakah kondisinya tetap sama? Kok kita belum nemu pelang Watorejang ya? Bukannya sebelumnya di pos dua Matau lo buta kali, kan baru aja yang lewatin Hah? Joe terkejut dengan penuturan Ray Mereka semua pun berhenti dan menyadari ada sesuatu hal yang aneh Padahal mereka baru saja beristirahat di pos dua Semua menoleh ke arah belakang dan samar-samar sebuah pelang yang tulisannya tidak terlihat dengan jelas Brian berinisiatif untuk mengecek apakah benar pelang yang dilalui adalah pelang Watorejang Ternyata dugaan mereka benar adanya dan sekarang mereka baru memasuki kawasan Watorejang Apakah mereka tersesat? Atau mereka disesatkan? Sekarang semua orang menatap ke arah Kairah untuk mencari penjelasannya Kenapa pada liatin gue sih? Ya kan? Gue gak tau Biasanya gue udah nyamperan hukum bola jam se... Perkataan Kairah terhenti kalau melihat jam tangannya yang masih menunjukkan pukul 10 lebih 30 Kenapa, Rak? Enggak Jam gue soa kayaknya Yang tau jam... Jam berapa nih? Setengah dua Setengah dua? Kenapa jam gue yang kena? Hati Kairah bertanya-tanya kenapa bukan jam Cici atau Ray yang rusak Padahal mereka juga memakai jam tangan dan merekalah penyebab perjalanan ini sedikit aneh Katakanlah Kairah menyalahkan mereka berdua Karena mulut sampah Ray sangat dibenci oleh penduduk Semeru dan bau darah Hai Cici sangat disukai mereka Jika mereka terlihat, pasti teman-teman Kairah berlarian mencoba menghindari tangan-tangan yang ingin meraih tubuh mereka Setelah diamati, Kairah sangat mengenali vegetasi di sekitarnya Ia berasumsi bahwa ia dan kelompoknya telah kembali ke jalan yang seharusnya Namun masih dengan mereka yang menunggu di belakang dan depan jalur Yowesio lanjut Eh bentar dulu, aku mau foto sama tulisannya Indruksi Cici membatalkan perjalanan sementara ia berlari menuju pelang untuk berfoto Ia mengeluarkan kamera mini yang berbeda dari kamera sebelumnya yang mati Belum sempat ia menjepret satu foto, kamera itu mati begitu saja Dua kali Cici mencoba menghidup dengan kamera terbaru itu, tetapi usaha tinggal usaha Total dua kamera yang Cici bawa sudah mati semua Akhirnya ia kembali ke barisan tanpa membawa sebuah foto Bentar banget Cik, kameraku mati, gak tau kenapa Jok Jawab Cici bersedih dengan matanya yang berkaca-kaca Wah, kena setan keter nih Batin Kairah menangkap sesosok penunggu pelang telah meniup kepala Cici dan menyebabkan ia emosional Gak apa-apa Cici, mungkin lo gak boleh foto disini Mungkin nanti kameranya nyala lagi Ujar Kairah lembut, hal ini terasa aneh bagi teman-teman Kairah yang tidak memahami apa yang telah terjadi Karena ia tergolong orang yang keras Yang lanjut, jalan masih lama, kita lanjut sekarang Jalur pendakian terlihat semakin normal dan menanjak Tanjakan pos 2 mulai terlihat membuat tim Kairah semangat lagi Namun berbeda dengan Cici yang tetap bersedih Mereka mulai membantu satu sama lain untuk menaiki ujung tanjakan yang curam Sehingga sampailah mereka di pos 2 Terlihat bapak penjual gorengan yang tidak sama dengan yang dilihat Jod tadi Bapak yang diperkirakan berusia antara 50-60 tahunan sedang tersenyum ke arah tim Kairah yang memang mengenal bapak itu bertegur sapa dan menanyakan kabar Namun ada sebuah perkataan yang membuat hati Kairah berdebar Hati-hati lo, kalau bawa teman Nanti gak pulang tua kan bahaya Ujar bapak itu Kairah hanya mengangguk menanggapi perkataan sang bapak yang membuat pikirannya kacau Kairah melihat ke arah salah satu temannya Dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka semua akan selamat Namun terselip rasa ragu di hati Kairah terkait Cici dan Ray Setelah 10 menit beristirahat Kairah berpamitan dengan bapak penjual sebelum mengajak teman-temannya melanjutkan perjalanan Belum sempat melangkah Kairah memberi instruksi untuk Brian pindah dari posisi leader menjadi urutan kelima Sementara Joe menjadi leader menggantikan posisi Brian Ia melihat di jalur depan sana banyak sekali makhluk buruk rupa yang sedang menghadap ke arah mereka Jika tim Kairah berjalan ke depan, mereka berjalan mundur dengan tatapan tajam mengarah ke pendaki Di sisi lain Kairah sangat khawatir dengan Cici yang masih dalam pengaruh tiupan setan Kader Gadis itu berjalan sedikit lemah dan tampak tidak fokus Tidak ada angin, tidak ada hujan Tiba-tiba Cici terperosok ke rumputan kanan jalur Seakan-akan ada yang mendorongnya dari arah kiri Padahal kiri jalur adalah jurang yang dalam Apalagi tak ada angin berhembus yang memungkinkan menggoyahkan tubuh Cici Sa dan Brian membantu Cici berdiri Tetapi ada yang aneh dengan sahabat mereka itu Aku kenapa? Loh, kita udah nyampe pos 2? Tanya Cici yang linglung Ini anak gimana sih? Guys, kita lanjut jalan jangan berhenti Reheran dan Kiara menyauti menekan kalimat akhir membuat yang lain mempercepat langkah mereka Alasan kenapa pendaki tidak boleh beristirahat di jalur antara pos 2 dan pos 3 Karena banyak sekali makhluk yang suka menggoda pendaki dengan suara Sentuhan ataupun rasukan Ditambah dengan hewan buas yang sering melintas di jalur pos 2 atau pos 3 Membuat tempat itu harus segera ditinggalkan jika mereka melewatinya Keira sedikit lega karena makhluk yang mendorong Cici membuatnya tersadar dari pengaruh setan Keider Kali ini semua kembali dikejutkan dengan kemunculan pos 3 Padahal jarak mereka dari pos 2 hanya 50 meter Merasa akan kuat berjalan sampai Ranukumbolo Mereka hanya bertegur sapa dengan penjual gorengan di pos 3 Entah kenapa perjalanan kali ini terasa lama kembali Jalanan yang terus menanjak dan berkelok membuat langkah melambat Terutama Cici yang sudah mulai merasa kelelahan Mereka memutuskan untuk berhenti sejenak Toh area berbahaya sudah terlewati Namun sepertinya rei tengah dijahili oleh salah satu penduduk semeru Telinganya mendengarkan suara yang memanggil dari arah kiri jalan Mata rei seakan diperintahkan untuk melihat ke arah kiri jalur Biar menyadari keanahan rei yang ada di depannya itu Lantas ia menonyor kepala rei untuk menatap jalur Gak usah jelalatan tuh mata Fangke lo Rey lo bisa stop hitung mulut sampah gak? Lo yang sampah Lo tuh ya Cukup Joe menengahi pertengkaran antara rei dan Sha Jalan masih lama Kalau berantem sekalian diranu biar puas Joe terlihat mulai marah dengan keadaan Brian yang menangkap sinyal negatif ingin berunding dengan Kaira Ia berinisiatif memanggil Kaira yang sedari tadi diam saja Apakah sepupunya itu ikut marah? Rak Panggil Brian pada Kaira tetapi tidak ada respon Rak Panggil Brian lagi dan tetap tidak ada jawaban Hal itu menyita perhatian teman-temannya yang sedang dalam keadaan emosi Rak Kaira tidak ada di tempat ternyata Kaira tidak ada di tempat ternyata Dirinya bagikan hilang di telan bumi Brian lantas meneriakan nama Kaira berharap ada jawaban Hening ia berasumsi bahwa Kaira terlanjur emosi dengan teman-temannya Dan pergi mendahuli mereka yang berhenti Ira kemana? Kok? Duluan kali Dia marah lihat kalian berantem Mungkin Yaudah Kita kejar dia Mendengar Joe mereka semua berlari bagaikan dirasuki kuda semberani menuju pos 4 Kemungkinan Kaira sudah sampai disana duluan Karena pergerakannya amat cepat jika tidak terbatasi oleh teman-temannya Jalan terasa sangat panjang hingga mereka menjumpai vegetasi yang merenggang Berarti Ranu Kumbolo sudah dekat dan benar saja Pas 4 terlihat dari kejauhan dengan Kaira yang duduk di tengah jalur menghadap Ranu Mereka mulai mempercepat langkah untuk menghampiri Kaira Tetapi sebuah suara menghentikan langkah mereka Gek Woy Brian dan yang lainnya seketika menoleh ke arah jalur di belakang mereka Disanalah Kaira tengah berlari memanggil nama panggilan Brian Sementara mereka dengan kebingungan menoleh ke arah jalur di depan pos 4 kosong Tidak ada Kaira yang mereka lihat Jam menunjukkan pukul 15.25 Dan tim Kaira masih menetap di pos 4 meskipun terlihat dengan jelas perjalanan Dari pos 4 menuju Ranu Kumbolo membutuhkan waktu selama 30 menit Kaira terus berusaha mengajak teman-temannya menuju Ranu Kumbolo dan mendirikan tenda di sana Setelah perdebatan tidak penting Kaira dan teman-temannya mulai meninggalkan pos 4 Pemandangan Kaira yang sangat ramai telah menanti Mereka semakin mempercepat langkah tapi entah kenapa Joe malah berjalan mengarah ke kanan padahal Kaira berada di kiri jalur Semua mengikutinya terutama Brian yang berlari mendahului yang lain Ia tahu pasti Joe terkena ilusi Ranu Kumbolo Joe! 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 Panggil Brian semuanya terus berusaha menarik tas Kaira Joe Hampir saja Joe terjebur ke Ranu Tetapi Brian berhasil menarik Kaira Joe yang menyebabkan lelaki itu terjungkal Untung saja isi tas Kaira Joe adalah pakaian anggota lelaki Joe yang kebingungan hanya menatap Brian dengan penutannya Sedangkan yang lainnya berlari menuju tempat Joe terjatuh Gek! Ada yang manggil gue no! Lo ngapain Joe? Eh! Depan lo Ranu! Tapi... Gak apa-apa Joe, gak apa-apa Gue juga lihat kok Ujar Kaira yang menepuk tas Kairir Joe Mereka pun berdiskusi untuk menetapkan dimana tempat mendirikan tenda Kaira dan Brian memberikan larangan untuk mendirikan tenda di dekat silter porter Meskipun banyak pendaki yang menyarankan Tetapi tidak untuk Kaira Orang kata mendirikan tenda di dekat silter karena lurus dengan cekungan dua bukit yang akan menyajikan sunrise yang indah Namun Kaira menganggap area samping silter adalah jalan untuk penduduk ke Ranu Kumbola melintas Akhirnya diputuskan untuk mendirikan tenda di arah selatan silter sedikit menjauh dari bangunan Joe dan Ray bertugas mendirikan tenda sedangkan Cici dan Sam memasak makan malam Lalu kemana perginya Kaira dan Brian? Mereka pergi ke toilet umum untuk mengambil air wudhu karena mereka memanfaatkan waktu yang tersisa untuk melaksanakan sholat duhur dan asar yang dijama Setelah melaksanakan ibadah, Brian dan Kaira membantu pekerjaan yang belum selesai Beberapa saat kemudian, tenda telah berdiri dan makanan telah masak Kaira dan Brian memilih untuk melaksanakan ibadah sholat terlebih dahulu baru bergabung makan malam Mereka menikmati makan malam bersamaan dengan turunnya kabut yang cukup tebal hingga menutupi seluruh perairan Ranu Kumbolo Setelah puas makan malam, Kaira mengajak semua anggota timnya berkumpul di dalam flysheet Sementara Kaira dan yang lainnya tetap berada di luar tenda Cici dan Sam memilih duduk di dalam tenda yang terbuka resletingnya Karena posisi di luar sangat dingin ditambah dengan kabut yang semakin tebal Apalagi malam ini hanya terdapati mereka yang mendirikan tenda di Ranu Kumbolo Sedikit menyeramkan karena kabut dan pencahayaan hanya didapatkan dari api unggun warga Guys, gue sama EG mau ngomongin perjalanan besok sama review perjalanan hari ini Jadi perjalanan kita hari ini cukup menyenangkan dengan berbagai gengguan yang kita dapetin Kayaknya perjalanan kita bakal lebih lama Gak jadi 3 hari 2 malam Karena seharusnya kita udah nyampe di kalimati jam setengah 6 tadi Sementara kita baru nyampe sini Kalau perjalanan normal Dari sini ke kalimati itu 4 jam Kalau kita bisa nyampe sana tepat waktu Kita punya 11 jam waktu nganggur Jadi lebih baik kita besok berangkat jam 8 pagi Tergantung kaki kalian mau jalan cepat atau santai-santai Ada yang tanya? Tambah berian Kalau kita kayak tadi siang gimana? Tanya saya yang langsung mendapat tatapan tajam dari yang lainnya Bukan Bukan doain yang jelek ya Maksudnya kalau jalan kita lama gimana gitu? Kita bisa istirahat di jambangan sebelum kalimati buat makan siang Baru lanjut ke kalimati buat diri intenda Eh! Kameraku nyala! Beneran ci Tanya Joe mengambil salah satu dari dua kamera cici Kayaknya kamera lo kena cindeh Jadi mati tadi Ah! Cuma error kali Ujaranya membantah pendapat saya Semua orang menoleh ke arah depan flesit terlihat seperti ada lemparan pasir yang mengenai flesit depan Kaira yang menyadari ada gangguan segera menyuruh yang lainnya tidur Namun ia menahan berian yang akan ia ajak bicara lebih lanjut Mengenai lemparan pasir pelakunya adalah kuntilanak yang meludah Hal itu sangat biasa asalkan pendaki tidak keluar tenda atau resiko terkenal ludah kuntilanak Brian dan Kaira tidak mengindahkan gangguan itu Biarlah makhluk itu lelah dan meninggalkan tenda mereka Oke Gue mau tanya soal base camp Lo ketemu nenek-nenek gak? Dia Ngomongin gini Hehehe Anak muda berjiwa pendosa Hehehe Jaga mereka ya Hehehe Gitu Ujar Brian menirukan suara nenek-nenek itu Emang kenapa? Enggak Mirip aja kalo ngomong Swek lo Yang serius Gini Kalian berlima udah ditandain sama nenek-nenek yang lo ketemuin di base camp Dia nandain lo karena lo punya mindset tanggung jawab sama temen-temen lo G Lo jadi target kalo semisal empat temen kita ada yang Ngelakuin hal buruk Ini juga salah gue sih Gue bilang gak mau tanggung jawab apapun yang akan terjadi sama mereka Gue gak tau antara Cici Atore yang bakal dibawa Atau malah Jio sama sah Gue juga gak tau Atau bahkan lo Yang gue tau Cuma Gue yang dilindungi disini Bapak gorengan di pos 2 ngomong ke gue Hati-hati kalo bawa temen Nanti Kalo gak pulang 2 kan bahaya Gue takut G Seakan-akan Ada 2 diantar kita yang bakal pulang lama doang Dah Lo jangan khawatir sama kita-kita Gue yakin Kita semua bakal pulang dengan selamat Sholat yuk Ajak Brian mengingat mereka belum melaksanakan sholat isya Pagi yang sangat dingin di Ranukumbolo 4 dari 6 pendaki telah duduk di depan tenda sembari menikmati secangkir minuman hangat Menyaksikan kebesaran Tuhan dengan terbitnya 4 hari di Ranukumbolo Sangat indah dan menakjubkan bagi Shah, Cici, Joe, dan Ray yang selama ini hanya melihat dari internet Cici dengan kameranya memotret pancaran sinar kuning orange diantara cekungan dua bukit Semburan emas di perairan ranu menambah kecantikan pemandangan kali ini Anggota lelaki memilih mandi terlebih dahulu sedangkan anggota perempuan membuat sarapan Setelah sarapan bersama, anggota perempuan pergi mandi dan sisanya membeli beberapa logistik yang dirasa kurang Setelah semua bergumpul, mereka bersama-sama mengemasi tenda untuk berangkat menuju Kalimati Tepat jam 8, Keira dan teman-temannya memulai perjalanan menuju Kalimati Dimulai dengan melalui tanjakan cinta Tanjakan yang amat panjang dan memiliki sudut elevasi sekitar 60 derajat Mitosnya, bagi siapapun yang melewati tanjakan ini bersama pasangannya tanpa menengok ke arah belakang Maka hubungan cinta mereka akan langgeng dan awet Perjalanan kali ini, Keira tidak mengharuskan teman-temannya untuk berjalan berbaris Karena tanjakan ini sulit dilalui jika harus berbaris Juga kemampuan setiap orang berbeda-beda untuk melewati jalur yang panjang dan lebar ini Ra, jangan ngokok ke belakang Ujar Brian pada Keira yang berjalan bersamanya Kenapa? Lo percaya mitos? Gue gak ngomong Nah, kalau lo berani gue tahan tangan dulu cepat Siapa sampai atas duluan? Debeknya dibawain Ujar Keira menantang Brian Seketika itu juga Keira berlari meninggalkan Brian yang masih mencerna perkataannya Dengan segera Brian berlari mengejar Keira yang tampak sangat fokus dengan larinya Langkah kaki Brian yang lebar dapat mengimbangi kelincahan Keira Dan mereka berakhir dengan bertukar Debek karena mereka sampai di puncak tanjakan cinta bersamaan Sekarang Keira dan kelompoknya telah berada di ujung tanjakan cinta Mereka akan turun bersama menuju oro-oro ombu yang sudah terlihat dengan jelas Namun lagi-lagi Cici mengeluarkan kameranya dan memotret tanjakan cinta dari atas Padahal tadi sebelum menaiki tanjakan Cici juga memotret tanjakan cinta dari bawah Kini waktu mereka terbuang setengah jam untuk menunggu Cici Setelah dipaksa berhenti Cici mau menyimpan kameranya dan melanjutkan perjalanan Sedikit turunan dan mereka telah sampai di hamparan bunga ungu yang sangat indah Sangat indah namun dibenci oleh TNBTS Karena merusak ekosistem asli oro-oro ombu Rak, lo tau gak? Gak tau tuh Gak, gue belum selesai ngomong Nih, lo tau gak? Persamaan bunga-bunga ini Apa coba? Verbena Brasilinesis itu sama kayak Leora Sama-sama parasit dan beracun Curhat nih Lo masih dendam sama tuh mantan Mantan apanya? Gue tembak aja gak pernah Nih Gue tuh cuma suka sama satu orang yang gue tungguin sampai dia siap gue lamar Jawab Brian sembari menulis dan mengamati bunga asing di depannya Seilah Deep ama topiknya Saudjo yang ternyata sedari tadi berada di dekat Brian dan Kaira Eh Jok, bilangin ke mereka buat cepetan kumpul, mau lanjut nih? Seru Kaira sambil mengemasi catatannya Ia menyadari sudah hampir satu jam mereka berada di lapangan bunga Padahal ada dua tempat lagi yang harus dilewati sebelum sampai ke Kalimati Nampaknya Drea Kanjo hanya mampu menarik Ray Namun tidak untuk Cici dan Sayang tetap bersuapoto tanpa henti Setelah menunggu sekitar setengah jam Mereka berkumpul dengan sendirinya Mereka berjalan meninggalkan Oro-Oro Omba menuju Semoro Kandang Mereka berjalan berbaris lagi Tetapi dengan urutan seperti mereka berangkat dari Ranupani Kaira yang menjadi leader dan Brian yang menjadi sweeper Karena berdasarkan penglihatan Kaira Mereka sudah aman dan tidak ada satupun makhluk yang mengikuti Namun Kaira tiba-tiba berhenti tepat sebelum memasuki hutan pinus Ia mengingat sesuatu yang ia lupakan dan itu sangat penting Membuat yang lainnya ikut berhenti dengan tanda tanya di pikiran mereka Kalian gak ada yang ambil bunga kan? Emang kenapa kalau dibawa? Lo bawa? Enggak kok Enggak Cuma penasaran aja Kalau lo gak bawa kenapa kayak gitu jawabannya? Ya mata lo tajam banget seakan-akan Gue tuh tersangka Japsa sehingga Kaira memberikan ekspresi datarnya Ia lupa bahwa Sam mudah gugup dan panik Yaudah lanjut Suruh Kaira memimpin jalan kembali Pikirannya masih penasaran dengan siapa yang membawa bunga verbena Karena seorang tetua orang-orang bom menghadang jalannya tadi Pasti ada salah satu dari Sa, Cici atau Ray yang memetik Sa dan Cici sangat menyukai bunga Atau Ray mengambil untuk pasarnya Kaira yakin Joe tidak mengambilnya Karena ia alergis terbuk sehari dan sedari tadi Joe menggunakan buff untuk menutupi pernafasannya Kaira yakin hanya seorang yang memetik karena yang menghadang hanya seorang Tidak mengajak yang lain mungkin sebentar lagi akan terjadi suatu hal yang menimpa salah satu dari mereka Tidak Cici sesuai pikiran Kaira Semua langsung mengambil Cici yang memegangi pergelangan kaki kanannya Joe langsung menyebabkan kaos kaki Cici dan terlihat delapan luka cakaran yang masih baru Dengan sikap Joe mengeluarkan P3K yang ia bawa dan mengobati luka Cici Mereka yang diam langsung mengaitkan semua hal buruk yang terjadi kepada Cici Ci, ini bukan karena gue peduli sama lo Tapi gue peduli sama yang lainnya Gue minta Lo keluarin bunga yang lo ambil Bukan aku, Ray, tapi Sa Ucap Cici menuduh Sa Jujur Ci, kalau Sa yang ambil dia yang kena Tapi lo yang dicakar Lo harus balikin bunga yang lo petik Siapa yang nyakar? Gak ada Mungkin kena kayu Kalian cuma bisa ngerusak ulang tahun aku Kalian tuh pake uang aku buat sampe sini Jadi diam aja Masih pagi udah kesampet aja Gruture Langkah kaki Kaira dan tim dipercepat saat menjumpai Cici Yang terjatuh lagi Kali ini ia memegangi kaki kirinya dan Kaira yang melihatnya langsung mengurungkan niatnya menolong Cici Di depan Cici sudah ada seekor macan putih yang mengeram kepada Cici Dialah yang mencakar Cici di kedua mata kakinya Pemiliknya adalah tetua oro-oro obo yang melarang Kaira menolong Cici Semuanya terdiam ketika mereka melihat luka yang sama persis di kaki Cici Cici menangani Cici karena tidak ada satupun yang bergerak menolongnya Berian Kamu bisa gendong aku gak? Tanya Cici membuat semuanya diam Gue gak bisa Cici Gue bawa tenda matras SB bifak sama webbing Re sama Joe juga gak bisa bawain karir gue Re masih penuh logistiknya Joe juga bawa baju kita bertiga P3K sama Jasujan Aku kalau gak digendong gimana jalannya Dua kaki aku sakit semua Brian Kamu gendong aku Karir kamu Biar Ira yang bawain Hah? Lo lupa? Sesuai perjanjian Gue gak bakal nolongin lo disini Selah Kaira mungkin terdengar jahat Tetapi itulah perintah dari Semeru Bahwa Kaira sebagai bagian dari Semeru Tidak diperbolehkan untuk menolong pendaki yang bersalah Bahkan untuk nolongin Brian yang nolongin lo Gue gak bisa Lagian kaki lo cuma kena cakar Gak sobek Gak patah Lanjut Kaira sebelum Cici mengutarakan keegoisannya lagi Udah Cici Lo balikin aja itu bunganya Kalau lo gak peduli sama kita Lo masih peduli sama diri lo sendiri kan? Saran-saran Akhirnya Cici mau mengeluarkan bunga verbana yang ia petik Cukup banyak jika dibentuk buket berukuran sedang Kaira segera mengambil bunga itu dan meletakkannya di pohon besar kanan jalur Biarlah tertua membawa bunga yang ia jaga pulang Sa dan Jo membantu Cici berdiri yang anehnya Semaluka dan rasa sakit Cici hilang begitu saja Namun Cici tak ingin memberitahu yang lainnya dan berpura-pura Kemudian Cici mengajak yang lainnya kembali melanjutkan perjalanan dengan sangat lambat Kaira yang menjadi leader terus mengoceh persoalan keterlambatan mereka dan perkiraan waktu Empat jam perjalanan harusnya mereka sudah sampai di kalimati Namun kenyataannya pada jam 12 siang mereka baru setengah jalan dan belum sampai di cemorok kandang Perjalanan Ken membosankan karena pemandangan yang dapat dilihat hanyalah pinus dan pinus Beberapa kali Cici meminta untuk beristirahat karena alasan kakinya yang terasa sakit Kaira hanya menahan rasa muak atas kebohongan Cici yang ia ketahui Karena dengan mengembalikan bunga verbana kepada pemiliknya Luka Cici langsung hilang dan itulah hukumnya Mungkin Semeru karsian dengan putrinya yang lelah mental atas keegoisan temannya yang terlewat batas Semeru bagaikan memangkas jalan untuk Kaira dan kini matanya telah menjumpai pelang cemorok kandang Padahal butuh waktu setengah jam lagi untuk mencapai tempat yang dipijak Kaira sekarang Jam menunjukkan pukul 1 siang seharusnya Kaira dan timnya sudah mendirikan tenda dan memasak makan siang di kalimati Semuanya duduk beristirahat melepas karir dan melemaskan tubuh Sebenarnya di saat Cici meminta istirahat Hanya dia yang benar-benar beristirahat Kaira, Brianza, Joe, dan Ray Hanya berdiri di tengah jalur menunggu Cici bangkit dan melanjutkan perjalanan Jadilah mereka kelelahan hanya karena menunggu Cici Sementara yang lain beristirahat Cici malah pergi tanpa berpamitan Namun Kaira yang tidak terlena melihat kemana perginya Cici pergi memotret dan memetik bunga Daisy di sekitar cemorok kandang Hal yang sama terlarangnya seperti bunga firbana Namun gadis keras kepala itu tidak dicegah oleh Kaira Biarlah resiko ditanggung Cici sendiri Eh, Cici kemana? Benar saja, Cici yang tadinya duduk di samping sya Sudah tidak ada Ambil bunga Jawaban Kaira nampaknya lebih mengejutkan yang lain Kepala batu mah biarin aja Lanjutnya mencegah yang lainnya mencari Cici Cici anjing Kata Kasarai tertahan kalah Cici dengan bangganya menunjukkan banyak bunga Daisy di genggamannya Ia sangat kesal dengan kedatangan Cici yang biasanya ia abaikan Bahkan dengan jelas Kaira mengatakan dan menjelaskan bahwa tidak ada yang boleh dibawa pulang dari semeru Meskipun hanya kerikilnya Guys, aku petik bu Cici Cici segera dibawa menepit jalur dan Brian membuka karirnya untuk menggelar matras Di saat yang lainnya berusaha menyadarkan Cici Kaira menghampiri bunga Daisy yang terjatuh Ia melihat seorang wanita muda berpakaian kerajaan Jawa yang menunggu bunga itu dipulangkan Ia menadahkan tangannya untuk menerima bunga yang ia jaga itu Kaira yang pada dasarnya mengetahui siapa dia hanya bertukar senyuman dan memberikan bunga yang dipetik Cici pada wanita itu Alhamdulillah Cik Seru Jo dan Sa yang melihat Cici mulai membuka matanya Kaira menengok ke arah Cici yang terduduk lemah Lalu ia melihat ke arah Brian yang membuatkan Cici minuman hangat dengan nesting yang dibawanya Sa dan Jo memberikan Cici perawatan sederhana agar gadis itu cepat pulih Sementara Ray memindahkan beberapa logistik yang ia bawa ke dalam karir milik Sa Karena mereka akan bertukar karir Kaira merasa sangat tidak berguna di saat temannya mendapatkan kesulitan Namun ia tidak bisa melakukan apapun untuk Cici karena wanita penunggu bunga daisy terus melihatinya Kaira pernah menolong Raden temannya yang melanggar aturan saat mendaki Semeru Raden membawa jimat ke Semeru dan memetik beberapa bunga edulwes untuk jimat juga Alhasil ia didorong oleh makhluk penunggu kawasan klik saat turun dari puncak Mahameru Ia jatuh berguling-guling hingga tak sadarkan diri Kaira yang memimpin perjalanan dengan sikap menolongnya namun ia terpental hingga menabrak pepohonan Karena energi positifnya menolak mendekati energi negatif Raden Sama halnya dengan Cici yang diliputi energi negatif dari dalam dirinya sendiri Ujar Kaira sebelum yang lain mengatakan hal yang sebenarnya Seakan memahami Kaira mereka tetap bungkam dan mengemasi barang yang dikeluarkan Meninggalkan logistik dan alat masak Mereka memasak makan siang agar kuat melanjutkan perjalanan Karena perjalanan dari cemoro kandang menuju jambangan akan terus menajak dan membutuhkan banyak tenaga Setelah selesai makan siang mereka mulai melanjutkan perjalanan menuju jambangan Untung saja Kaira mencegah teman-temannya makan terlalu banyak Jadi mereka tidak kesulitan untuk menapaki jalur cemoro kandang jambangan yang terus menajak Ujar Kaira yang berhenti tiba-tiba Ia merasakan akan ada rombongan yang kuat dari arah depan Sebab kuda yang dipanggil oleh penjaga cemoro kandang akan melewati jalur pendakian Ray dikhawatirkan tidak akan kuat menahan terpahan angin yang dibawa jika berada di barisan belakang Karena Ray memiliki fokus yang rendah dibanding yang lainnya Maka dari itu ia harus berada di tengah barisan Entah mengapa suasana berubah mencekam dan membuat bulu kuduk berdiri Padahal waktu masih menunjukkan pukul 14 lebih 15 dan jalur masih sangat terang Memang dingin tetapi perasaan merinding mengalahkan dinginnya semeru Semua berhenti ketika muncul suara gemuruh dari arah depan Mereka merasakan tanah bergetar tapi bukan seperti gempa Suara kuda mulai terdengar mendekati Kaira dan teman-temannya Berhembuslah angin yang sangat kuat menerjang Kaira dan teman-temannya Angin itu membawa debu yang mengikutinya membuat Kaira dan yang lainnya terbatuk Anehnya angin itu berlalu tanpa menerbangkan dedaunan yang ada di sekitar jalur Teman-teman Kaira yang tidak pernah melihat hal itu mematung terkejut Mereka menengok ke arah belakang dengan ketakutan saat mendengar suara kuda yang sangat kencang Kaira dan Brian berusaha tidak tertawa melihat reaksi teman-teman mereka Itu tadi kuda sembrani Kuda sembrani Tanya Cici ketakutan Untung aja kalian gak ada yang dibawa Saat Brian menakut-nakuti Udah lanjut Saru Kiara sebelum pembahasan tentang kuda sembrani berlanjut Masih diliputi ketakutan Semuanya kembali berjalan berdekatan antara satu sama lain Jalur yang menanjak tanpa ada ujungnya cukup untuk memunculkan sugesti negatif Lama-kelamaan Jho, Sya, Rei, dan Cici mulai merasakan kelelahan Karena mereka berapa empat sudah hampir setahun tidak mendaki gunung Ditambah Semeru adalah gunung tertinggi di Jawa Membuat mereka menurunkan nyali untuk menggapai puncak Maha Meru Guys, kita berhenti dulu Gek, sini lo Brian yang dipanggil langsung menghapiri Kiara Nih, air lo doain Nanti kasih ke mereka Doa yang gimana nih? Ya, doa lo yang biasa gimana? Demi Tuhan aku rela gitu Brian langsung mendoakan air mineral yang diberikan Kiara Doa yang diajarkan gurunya mengaji untuk menghilangkan pengaruh maluk halus Setelah dibacakan doa Air mineral 600 ml itu ia bagikan kepada empat temannya yang terlihat sangat pucat Setelah mereka meminum air doa Mereka kembali segar seperti sebelum mendaki Kiara dan Brian menyemangati teman-teman mereka bahwa sebentar lagi mereka akan tiba di jambangan Nampaknya hal itu berhasil dengan kembalinya ekspresi teman-teman Kiara yang tadinya hilang Setelah melewati jalanan yang panjang Tibalah mereka di jambangan pada pukul 15 lebih 15 Area yang mirip dengan semorok kandang tetapi lebih luas lapangannya Dari tempat ini puncak Mahameru dengan awan hasil batuknya sudah terlihat jelas Cici dan Jum memotret papan jambangan dengan background puncak Mahameru Sedangkan yang lainnya memilih untuk duduk melepas kerir dan melemaskan otot yang tegang Setelah dinilai cukup beristirahat Kiara mengajak yang lainnya melanjutkan perjalanan agar mereka tidak terlambat sampai di kalimati Belum sempat melangkahkan kaki Kiara dikejutkan dengan Syah yang tiba-tiba terjatuh Ia seperti diseret oleh sesuatu sampai 15 meter jauhnya Hingga terjadi tarik menarik antara teman-teman Syah dan sesuatu yang tak terlihat itu Kali ini Kiara ikut membantu karena ia tidak merasakan energinya akan berbenturan dengan Syah Namun hanya lima langkah mendekat Kiara terjatuh seakan ditolak Ia melihat sesosok makhluk berbulu hitam yang sebesar kera biasa menarik Syah Ialah kera yang suka menolong pendaki baik yang terkena musibah Ia berkata pada Kiara bahwa Syah ingin menselakai Kiara Leader tim itu terdiam kalau mendengar perkataan kera hitam itu Tolong jangan bawa temanku Ujar Kiara meminta kera itu melepaskan Syah Aku janji aku akan baik-baik aja Lepaskan dia Suruh Kiara sehingga kera itu menghilang dari padangan Kiara membuat Syah dan yang lainnya terjungkal Mereka memutuskan untuk kembali beristirahat karena tangan yang terasa hampir copot Meskipun kecil kera yang menarik Syah memiliki kekuatan yang sangat besar Bahkan ialah yang merobohkan pohon besar untuk tempat duduk pendaki yang beristirahat di jambangan Kera baik yang mengenal Kiara sejak pendakian keduanya ke Semeru Di balik kebaikannya ia biasa menjahili pendaki yang memiliki hati kotor dan melanggar aturan Kamera lu kenapa, Ci? Tanya Syah yang melihat Cici sibuk sendiri dengan kameranya Ih, gara-gara kamu tahu Kameraku jadi kemasukan pasir Kenapa sih pakai pura-pura ketarik kayak gitu? Omel Cici pada Syah gadis itu kembali terdiam Karena Cici mengatainya pura-pura Syah, leher lu ada luka nggak? Nggak, Ra Aman kok Yang tadi tuh, apaan ya? Tanya Ju yang keheranan Itu namanya setan kera Jawab Re sembarangan Kok dia tahu? Bertin Kera bertanya-tanya Saatau aja lo Eh si goblok Gue lihat tadi dia turun dari pohon sono terus nariksa Seru Re sambil menunjuk pohon di mana kera itu bergelantungan Lanjut jalan yuk Ajak Brian sebelum pembahasan berlanjut Semuanya menyetujui ajakan Brian Mereka memakai lagi kerinnya yang dilepas dan berjalan meninggalkan jambangan menuju Kalimati Estimasi satu jam perjalanan dengan jarak 2 km tidak lagi diharapkan Karena mereka sudah mengalami banyak peristiwa yang menghambat perjalanan menjadi dua kali lipat lebih lama Namun kali ini Kera berharap semeru memangkas jalur untuknya Perjalanan kali ini terasa lebih ringan karena mereka telah sampai di campground Kalimati Padahal mereka baru berjalan selama 15 menit dan mereka tidak berjalan dengan cepat atau berlari Entahlah Mereka juga tidak memikirkan hal itu terlalu jauh Bahkan mereka sudah mendirikan tenda dan mengambil air dari sumber mani Parasus yang Brian bawa sangat berguna untuk membuat bifak yang besar Bifak itu menutupi tenda Kaira dan Brian dengan sempurna Karena terpaan angin dan suhu yang turun sejak maghrib membuat mereka kedinginan terutama Cici dan Sha Bifak yang dibuka setengah di sisi kanan dan dapat dijadikan jalan keluar masuk tenda Jadi mereka memiliki perlindungan meskipun di luar tenda Untuk saja mereka tadi berhasil mencegah Cici mengambil Edelweiss dengan alasan ia harus memasak Dengan ancaman jika ia tidak ikut memasak semuanya tidak makan Jika Cici tetap keras kepala Kaira yakin malam ini akan sangat sulit untuk dilalui Setelah makanan masak mereka makan malam walaupun matahari belum menghilang Setelah makan Kaira dan Brian melaksanakan ibadah sholat maghrib Percuma saja jika mereka mengajak yang lain alasannya badan kotor dan lain-lain Menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan Guys, jadi kita mal... Joe, periksa ada apa di luar? Pintak Kaira saat perkataannya terpotong oleh bunyi mengganggu dari semak-semak Tanpa pikir panjang Joe pergi keluar Bifak yang mereka pasang untuk menutupi tenda mereka Astagfirullahaladzim, ada poci di belakang tenda lo Seru Joe pada Kaira dengan tubuhnya yang gemetar bukan apa-apa Ia merinding akibat terpahan angin malam kali mati Apalagi ia hanya memakai kaos lengan panjang dan melupakan jaket tebalnya Kamu bohong kan Joe, mana ada pocong Kalau lo gak percaya cek sendiri Ih, najis lo Seru Ray mengempaskan Joe Milih kopi Ucap Brian menawari Joe yang masih kedinginan Si, ikut Joe Kemana? Keluar bentar Takut lo Katanya Joe bohong Akhirnya Cici mau diajak keluar oleh Kaira Di sana, di semak-semak belakang tenda Kaira Terdapat sesosok berbalut kain kafan yang lusuh setinggi 2 meter Kaira yang menyadari Cici tidak melihat apapun Langsung menekan pundak kiri Cici dengan dua jarinya Sebuah bacaan membuat mata Cici terbuka sepenuhnya Cici langsung menutup mata dan mematung kala melihat apa yang tak pernah ia percayai Mudah bagi Kaira untuk membuka mata batin Cici yang sudah memiliki sugesti Kaira tahu bahwa Cici sebenarnya tidak skeptis dengan halal gaib Ia hanya berpura-pura skeptis agar tidak terlihat kuno di mata teman-temannya Kaira berbincang panjang lebar pada sosok makhluk halus itu Ia harap perkataannya dapat dipahami oleh salah satu penghuni kali mati yang kondang itu Cici membuka mata Dan mengira makhluk yang baru ia lihat sudah hilang Namun, tidak Ia melihat bagaimana makhluk itu bergerak pergi menjauhi campground menuju arah hutan Masih dengan tubuhnya yang mematung Kaira menarik Cici kembali masuk ke dalam tenda Gimana? Ya, gitu deh Gak pergi dia Yang ini gimana? Tanya saya sambil merangkul Cici yang terlihat shock Ya, gitu deh Kaira memulai briefing teman-temannya untuk perjalanan summit attack Keberangkatan dimulai pada pukul 00.00 dengan harapan sampai di puncak Mahameru pada pukul 5 pagi Kaira memberitahu apa yang harus dilakukan untuk summit attack Walaupun teman-temannya sudah mengetahuinya Setelah itu mereka pun tidur agar stamina pulih untuk summit attack Di luar tenda, Kaira dan Brian sudah terbangun dengan sanggir kopi di depan masing-masing Mereka sedang menunggu nasi matang dan memanaskan lauk tadi malam Jam menunjukkan pukul 22 Dua jam sebelum mereka berangkat menuju puncak Tidak ada percakapan di antara mereka berdua mengingat suhu berkisar 6 derajat Membuat siapa saja pasti malas untuk berbicara Setelah nasi masak, mereka makan pagi sembari menunggu yang lainnya terbangun Bangun, bangun anakku Astaga anakku, bangun mak siram kamu ya Bangun Alarm Joe membangunkan dua tenda sekaligus Bagaimana tidak ia menyetel alarm suara bunyinya dengan volume penuh Sedangkan hanya mereka yang berkema di kalimati Pasti terdengar sehingga silter porter yang tak jauh dari tenda mereka Rater bangun dengan sumpah serapannya untuk Joe Karena letak ponsel Joe berada tepat di samping telinga Ray Sarapan dulu guys Ujar Kaira mengajak yang lainnya sarapan Oke Tahi loh Joe, naruh HP di samping kuping gue Udah, mendingan lo makan dulu, orang lapar gampang kerasukan Ujar Joe menyodorkan sepiring nasi dan lauk Brian, mataku kok peria Aduh Cici yang keluar dari tenda dengan terus mengucek-ucek matanya Kenapa gue? Kan obatnya ada di Joe Hah? Nih Bilang kek Paham dengan apa yang diperintahkan Kaira Brian langsung menerima gelas itu dan berdoa Kemudian Kaira mengajak Cici keluar bifak untuk membasu mata Cici Mata Cici peri dan memerah akibat mata batinnya terbuka untuk pertama kalinya Kaira tak yakin apakah hal ini terjadi pada orang lain Tetapi ia dulu seperti Cici Setelah beberapa basuhan, usaha Kaira berhasil Mata Cici kembali pulih dan semerlang Namun Kaira lupa bahwa mata batin Cici masih terbuka Oh, Ira Kebanyak Gituan sih Tanya Cici sambil menutup matanya Sebentar lagi ia akan menangis karena melihat hal-hal yang tidak wajar Eh, iya Ege Paan Ini gue lupa mata batin Cici gue buka tadi Ah, elah Gurutu Brian, ia tergelak mengusap mata Cici dengan doa yang ia dapat dari guru mengajin Sejenak kemudian Cici membuka matanya dan ia tidak melihat mereka lagi Lalu mereka masuk ke dalam bifak untuk Cici sarapan dan persiapan summit attack Semua anggota tim sudah sarapan dan menyiapkan daypack mereka Mereka bersiap memulai perjalanan menuju puncak Sebelum melangkahkan kaki, mereka berdoa untuk kelancaran perjalanan Kali ini urutan barisan kembali berubah Ray sebagai leader dan Kaira menjadi sweeper Joe berada di belakang Ray dan Brian berada di depan Kaira Sedangkan Cici berada di depan Shah Banyak makhluk yang menginginkan Brian sehingga ia harus di belakang dan di depan Kaira Joe menjadi sensitif terhadap mereka sejak melihat pocong di campground Jadi, bukan ia leadernya Sementara Cici dan Shah Kaira yakin mereka tidak ingin berada di depan Jadilah susunan yang baru mengandalkan Ray sebagai pemimpin jalan Karena ternyata mereka sangat tidak tertarik kepada Ray Bahkan kata-kata kasarnya sangat tidak berpengaruh terhadap makhluk penghuni Semeru Entahlah, yang pasti Ray aman untuk menjadi leader kali ini Kemudian mereka memulai perjalanan dengan melewati padang rumput Lalu berbelok ke arah kanan untuk memasuki kawasan hutan Jalanan mulai menanjak seiring bertambahnya ketinggian Seperti yang Kaira perkirakan Malam ini hutan sangat ramai dengan penduduk yang memunculkan diri Banyak dari mereka yang mengintip dari balik pohon Bergelantungan bahkan menyeberang jalan Ring fokus berjalan dan sepertinya ia tak melihat apapun Sementara Joe menunduk kalau melihat pocong di balik pepohonan Kaira tidak tahu dengan Cici dan Shah Tetapi ia tahu mereka juga melihat Sedangkan tangan Kaira tak lepas dari bahu brian Yang akan ditarik oleh banyak tangan dari pepohonan Memang benar banyak sekali yang menyukai dengan brian Karena auranya yang sangat kuat Semakin malam semakin naik semakin dinginnya udara Semakin banyak pola makhluk-makhluk yang ingin menarik brian Kaira tak melepas bahu brian walau sedikit Karena itu cukup untuk melindungi brian dari mereka Ia dapat menghindarkan brian dari tangan-tangan itu Walaupun hanya memegang bahunya saja Karena mereka tahu siapa Kaira dan tidak berani mengusiknya sama sekali Mereka juga tak berani mengusik apapun yang ada dalam jangkauan Kaira Termasuk brian yang ia pegang bahunya Gek, kayaknya mereka pada jatuh cinta deh sama lo Gimana nih, kalau gue pacarin semuanya Asik, jadi bug boy dunia lain lo Gue lepas nih Bercahan darah Lo mikir dong, gue masih mau hidup normal Iya, iya, gue kenceng ini Ya, jangan dicengkerm juga Ada kunti di atas lo, Gek Teman-teman yang lain hanya diam mendengarkan pembicaraan aneh brian dan Kaira Meskipun lucu, tetapi terdengar menyeramkan karena mereka bercanda di tempat Bahkan semuanya melihat apa dan siapa yang dibicarakan brian dan Kaira Batin Kaira mengamati Gio yang tidak fokus Gio melihat ke arah jam tangannya yang menunjukkan pukul 1 pagi Suhunya hanya berkisar 5 derajat membuat Cici menggigil Mereka beristirahat sejenak untuk menyeduh kopi atau jahe agar panas tubuh bertambah Namun ada satu hal yang diperhatikan oleh Shah Kaira sama sekali tidak melepas pundak brian dari pegangannya Hal yang terlihat sedikit aneh di mata Shah Mereka kembali berjalan sesuai urutan Kini mereka berpegangan pada pundak, jaket atau lengan yang ada di depan Karena jalanan yang gelap dan jalan yang sempit memaksa mereka untuk ekstra hati-hati Jika saja terpleset, mereka akan jatuh ke bawah Karena jalur semakin sempit dan lereng terjal di sisi kanan-kiri Pepohonan semakin renggang hingga tanah berubah menjadi pasir Kaira berulang kali mengingatkan yang lainnya untuk fokus Jalur semakin melebar dan mereka sudah sampai di ujung jalur maut Jalur yang lebarnya hanya 50 cm dengan jurang menganga di kanan dan kiri jalur Tiba-tiba re berhenti Jawab Kaira meyakinkan mereka berjalan dipimpin Brian dan Kaira tetap menjadi sweeper Karena Kaira harus mengawasi yang lainnya Ia berada di paling belakang sedangkan Brian sudah aman dari mereka yang menyukainya Pada berada di belakang Brian, Cici tetap di depan Shah Dan Jude tetap menjadi pegangan Cici Mereka berjalan dengan rasa takut dengan cuitan Kaira yang mengharuskan mereka tetap fokus Kaira juga memberi pencahayaan dari headlampnya dan senter gunung yang ia bawa Sementara Shah berjalan dengan memegang bahu Cici Sedangkan Cici memaksa Joe untuk berjalan tepat di depannya untuk menjadi pegangan Bagaimana dengan Rey? Ia melangkah layaknya berjalan di jalan raya Sangat santai walaupun berisi sumpah serapa pada jalur yang ia lewati Brian menunggu yang lainnya di ujung jalur maut sembari mengatakan Hati-hati pada mereka yang ada di belakang Satu persatu berhasil melewati jalur pasir yang seakan-akan mengajak terjun ke jurang Sembari menunggu Kaira mendekat, mereka meminum air yang mereka bawa Untuk meredakan haus dan bersiap melakukan tantangan semeru Karena 2,7 km ke depan tidak ada jalur yang landai Hanya tanjakan, tikungan dan tanjakan lagi Suhu semakin turun, mendekati jam 2 pagi terlihat saya yang terus menggosokkan kedua tangannya untuk mencari kehangatan Potensi hipotermia terbesar menghampiri saya, bukan Cici yang kurang fit Kaira tidak yakin Syah kuat memakai jaket itu dan saat suhu dingin menusuk kulit Satu hal, ia tahu Syah memiliki obat penenang tetapi ia tidak tahu apakah obat itu dibawa atau tidak Kaira tidak dapat melihat dengan jelas apakah bibir Syah membiru atau normal Karena headlamp dan senter saja tidak cukup Namun sesegera mungkin, ia menepis segala pikiran negatif itu Ia fokus mengawasi teman-temannya dengan memberi cahaya senter dari belakang Ketika sudah terlihat dengan jelas walaupun masih jauh Batas yang berupa, pepohonan gersang membentuk seperti gerbang terbuka memberi usapan selama datang Sinar bulan dan bintang menjadi cahaya yang membuat khas batas klik seperti siluet Kaira dan Brian mungkin menikmati perjalanan Tetapi apakah empat yang lain sama karena kondisi pijakan sangat membuat frustasi Satu langkah ke depan mundur setengah langkah seperti menolak dipijaki Ditambah dengan sudut elevasi yang sebesar 75 derajat membuat hati bergetar Namun pasir yang merosot kala dipijak tidak berlaku pada Kaira Ia dimudahkan untuk melangkah di jalur pasir Semeru Setiap pasir yang dipijak pasti akan tetap berada di pijakan Kaira Tidak longsor walaupun sebutir dan itulah keistimewaannya Sebut saja VIP Ikutin pasir yang gelap guys Yang gelap berarti dilewatin EG Seru Kaira memberi arahan pada teman-temannya Semangat guys Enjoy aja Sah Jangan panik Dan berhenti ci Bacot lora Diam loh dengerin gue Fokus Joe Mata fokus re Ayo Begitulah seruan-seruan yang dilontarkan Kaira dan Brian untuk menyamangati teman-temannya Mereka tahu jalanan berpasir memang membuat pikiran kacau Brian mengajak yang lainnya berdoa sekali lagi untuk kelancaran menuju Mahameru Mereka mendoakan diri sendiri dan para korban yang sudah gugur Setelah selesai berdoa mereka bersiap melanjutkan perjalanan Perasaan buruk Kaira berganti pada Joe yang terlihat kurang fokus Joe Lo jalan depan gue dan ter Joe Lelaki itu berjalan naik tanpa memperdulikan barisannya akan dibentuk oleh Kaira Semuanya keheranan melihat Joe yang berjalan naik dengan cepat G Panggil Kaira membuat Brian berlari menyusulnya Kemasukan Brian langsung menekan pundak Joe yang menutup mata Ia tak sadarkan diri sedangkan Kaira menekan nadi di tangan Joe Entahlah Brian tidak pernah menekan jembal kaki yang biasa dilakukan orang-orang Caranya juga berhasil menghilangkan jin yang memasuki orang Joe dimasuki oleh jin pendaki Jika Joe tidak dapat dihentikan Ia sudah dibawa menuju jalan yang salah dan kemungkinan berakhir di jurang Setelah Joe terlepas dari jin yang merasukinya Ia membuka mata dan menemui dirinya sudah berada di atas keli Gue kok ada di sini? Ayelah Joe Lo jalan duluan tadi Saat Cici dan Ray segera menyusul naik Walau dengan kesulitan Mereka segera menyusul formasi seperti sebelum sampai di batas keli Namun Joe mundur menjadi berjalan di depan Kaira Ia sangat mudah kehilangan fokus dan sangat berbahaya jika Kaira tidak mengawasinya dari dekat Teman-teman Aku gak kuat deh Ada yang bisa narik aku gak? Celutuk Cici tak ingin berdebat Brian langsung mengulur webbing yang ia bawa di dalam daypack Karena ia dan Kaira sudah menduga hal ini akan terjadi Cici menyuarakan sifat manjanya lagi setelah berjam-jam tidak terdengar Brian dan Ray menarik Cici sementara ia berjalan dengan mudah Kaira yakin Cici tidak selama itu Ia hanya merasa lelah namun saat tiba-tiba bergabung dengan Cici tanpa memberitahu Langkah kaki terus berusaha menggapai puncak yang terasa mustahil di Ray Brian dan Ray haruskan berjalan naik terlebih dahulu untuk menarik Cici dan Cha Kaira memutuskan memperlambat langkahnya untuk mengawasi mereka yang ada di depan Ia sangat khawatir kepada Joe yang sudah beberapa kali kehilangan keseimbangan Ia harus berhenti untuk mengembalikan fokus yang hilang Suara-suara aneh seperti sirine, panggilan asing, dan alunan musik Jawa yang juga muncul mengganggu Angin yang kencang dan dingin sangat melemahkan mental mereka yang belum kenal dengan Mahameru Aduh, Ege gimana ya? Gua memkiarai khawatir Brian akan diganggu oleh mereka Joe, bantuin! Oh, oke! Teriak Brian dan seru Joe membalas dan segera mempercepat langkah Jangan, Joe! Lo gak boleh jauh dari gue! Ujar Kaira mencegah Joe entah perasaannya mengatakan bahwa ia akan membutuhkan bantuan Joe Kini ia berpikir bagaimana caranya agar Brian dan Ray tidak keberatan Shah! Lo lepas pegangan talinya! Teriak Kaira dari bawah Gue gak kuat jalan sendiri, rak Lo sama gue aja, tungguin Akhirnya, Shah melepaskan pegangannya pada tali webbing dan berhenti untuk menunggu Kaira mendekatinya Sementara Joe mendahului Shah, Kaira memasang webbing sling yang ia bawa dan menarik Shah bersamanya Menyadari Shah lebih berat darinya, Kaira memutuskan meminta bantuan Joe Sebelumnya Joe meminum air doa milik Brian, alhasil Joe terus fokus dan bisa membantu jika ada hambatan Hal itu sangat memudahkan Kaira menyusul Cici di depan Istirahat Gek Gak usah, puncak masih jauh Bantah Ray Gue capek, rak, gue pengen istirahat Ujar Shah Sejenak kemudian, mereka memutuskan menuruti kata Kaira Benar saja Kaira melihat bibir Shah mulai membiru dan tubuhnya pun gemetar Kaira menjadi takut kalau saja Shah memiliki potensi hipotermia Ia memberikan shale yang ia pakai kepada Shah Setidaknya tubuh Shah akan merasa sedikit hangat Namun, ada yang aneh dari Cici Ia terlihat pucat dan tidak bertenaga Seharusnya Cici berbohong soal tidak kuat meneruskan jalan Namun, mengapa ia terlihat benar-benar sakit? Penglihatan Kaira tidak mungkin salah meskipun penerangan hanya terbatas headlamp saja Cik, lo aman? Aman kok? Yaudah, tujuan kita masih 500 meter lagi Kita lanjut sekarang Kaira berjalan ke atas untuk mengulur webbingnya di susul Joe Lalu perlahan ia dan Joe berjalan menarik Shah Di belakang Shah ada Brian dan Ray yang menarik Cici Berkali-kali Shah terjatuh dan menghambat perjalanan Kaira memanggil Brian untuk menarik webbing dan Kaira mengawasi Shah dari belakang Jika Shah berada dalam kondisi lemah, berbeda dengan Cici Ia sangat lancar berjalan seakan ia tidak membutuhkan bantuan Merasa dipermainkan, Ray memutuskan untuk menanyai Cici Cik, lo bohongin kita ya? Kenapa? Aku bohong soal apa? Lo gak sakit kan? Perut aku sakit, Ray aku lagi datang bulan Lo ngeluh perut, lo sakit, kenapa lo gak diem di teda? Lo itu maja, bukan sakit Ray mengarahkan headlampnya ke atas di mana Shah berjalan tertati dengan bantuan Kaira dan Joe Lo lihat, Shah gak bilang sakit tapi dia lagi sakit Dia rentan hipo, Cik Gak kayak lo yang pura-pura biar diperhatiin Mending gue tolongin dia daripada orang munafik kayak lo Ujar Ray sambil merampas webbing dari genggaman Cici dan berjalan meninggalkannya Sayang bohong, Ray Dia gak napa-napa Enggak Saya bukan pembohong kayak lo Balas Ray sambil berjalan menjauh Kelap-kelip headlamp Kaira dan yang lainnya perlahan mengecil Menandakan mereka semakin dekat dengan puncak dan semakin jauh dari Cici Sementara Cici menangis dalam dinginnya dan kuatnya angin Mahameru Ia tahu mengapa Ray tidak mempercayainya Ia sering membohongi yang lain dimanapun itu untuk memperoleh perhatian Ia memang maja, tetapi kali ini perutnya benar-benar sakit Rasa nyeri yang berhenti saat sampai dikali mati muncul lagi di tengah-tengah lereng pasir Mahameru Kini Cici merasa putus asa untuk terus naik dan terlalu takut untuk kembali sendirian Mungkin takdirnya memang berakhir di sini Di Mahameru Nyepasara jika ia jatuh ke bawah dan berakhir di jurang Kaira dan yang lainnya telah sampai di puncak Mahameru Tepat pukul setengah enam pagi Matahari muncul dari ufuk timur puncak yang sangat diidam-idamkan Joy hingga bersujud berulang kali Mentari muncul dengan malu-malu di ujung hamparan lautan awan Memamerkan kehidupan yang sebenarnya Sanres yang muncul tetap mampu membius Kaira untuk memandanginya Kemudian ia mencari bebatuan yang nyaman untuk duduk Terpaan angin yang begitu kencang sama sekali tidak mengganggunya Dengan nyaman Kaira duduk memandangi alam yang seakan menjadi rumahnya Beliau ikut duduk di sampingnya setelah mengamati keindahan alam Dek, lo tau kan Kalau gue itu anak angkatnya Mama Pintas sama Papa Hardy Ya, Papa itu temen orang tua gue sih Tapi lo gak tau kan Kenapa mereka adopsi gue dan kemana orang tua gue Beliau hanya diam saja membiarkan Kaira berbicara Mereka adopsi gue karena orang tua gue udah gak ada Ibu gue meninggal duluan pas naik gunung Rinjani Dan Ayah meninggal disini 3 bulan setelahnya Itulah kenapa gue percaya aja Kalau seorang bilang Semeru sama Rinjani itu orang tua gue Itu alasan kenapa lo gak pernah manggil gue bang Kak, Mas Kan, kita bukan sodara Usap Kaira entah kenapa ia menjadi teringat dengan hal yang selalu ia lakukan ketika berada di Semeru Kaira berdiri dan menarik nafas panjang Ayah Ira pulang ya Ira bolos kuliah cuma buat jengukin ayah Seru Kaira Ayah Brian minta izin Brian mau ngelamar Ira Kali ini Brian yang berteriak suaranya mengundang perhatian teman-temannya Terutama Kaira yang masih nge-lag mendengar namanya tersebut Lo ngomong apa tadi? Gue mau ngelamar lo Lo bercanda kan? Serius ini Lo mau jadi bini gue gak? Terima 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 deh Seruan dari Joe, Ray, dan Sam mengiringi diamnya Kaira Sementara matahari semakin menampakkan dirinya seakan menjadi saksi lamaran Brian Yang Sangat tidak estetik Gue udah pernah bilang kan? Nge Jalan hidup gue masih panjang Lurus ke depan Langkah gue masih belum kuat Makanya Gue pengen melangkah bareng lo Gue terima Beneran? Nggak Ya beneran lah Ike Cincinnya mana? Aduh Di rumah Takut hilang kalo dibawa Suwe Nih Makanya ci Jangan suka sama Ege Suwe dia or Cici mana? Gue tinggalin dibawa Jahap Ray dengan mudahnya Maksud lo? Gue tinggalin di Jomorotunggal Bohongin kita dia Suwe lo Rak Panggilan Brian tidak diindahkan Kaira sehingga ia terus menyusul turun Rak Lo mau kemana Rak? Nyari Cici Ray ninggalin dia Cici? Cici ada sama siyah tadi Ujar Brian menghentikan langkah Kaira Tetapi gadis itu melanjutkan langkahnya Gek Yang lo liat bukan Cici Kaira mempercepat langkahnya dan Pucuk pohon semorotunggal sudah terlihat Cici? Seru Kaira saat menjumpai Cici meringkuk di samping pohon semorotunggal Gadis itu meringkuk kedinginan dengan tubuh yang kaku Kaira mencoba memeluknya dan memberikan Cici kehangatan Sedangkan Brian memberikan minuman jahe yang ia bawa Sesaat kemudian Cici mampu berdiri dan merespon perkataan Kaira dan Brian Mereka mengajak Cici turun karena ia menunjukkan gejala hipotermia Kaira mengulurkan webbing seling dan memasangkannya pada pinggang Cici Ia tidak membawa sesuatu yang dapat dijadikan tandu Lalu perlahan mereka berjalan menuruni Mahameru Namun ada hal yang dilupakan Kaira Ra, yang di atas gimana? Oh iya Gek Lo gak ngomong apa-apa sama mereka? Enggak lah, gue panik lo lari tiba-tiba Semoga aja mereka yakutan turun Maafin aku Ra Gara-gara aku Kalian jadi ninggalin ma Enggak Cik, lo gak salah Kaira sedisa mungkin merespon apapun yang diucapkan Cici menandakan bahwa Cici masih memiliki kesadaran Kaira, Cici, dan Brian telah sampai di tenda kem Kalimati pada pukul 10.30 atau setengah 11 4 jam setengah, waktu yang sangat cepat untuk menuruni Mahameru Karena mereka memutuskan mempercepat langkah saat sampai di Arkopodo Cici segera direbahkan di atas sleeping bag yang dilapisi matras di bawahnya Ia juga diselimuti oleh sleeping bag Kaira Lalu Kaira melepas sepatu Cici dan memberinya minyak pijat agar tubuhnya menghangat Sedangkan Brian membuat minuman hangat dengan rapalan doa yang telah ia pelajari dari guru ngajinya Gek, lo aman kan? Aman kok Dadah lo gak sakit kan? Enggak rak Jabrian sambil masuk ke dalam tenda Kaira dan memberikan minuman buatannya kepada Cici Lo, ah, ah, makasih ya, Brian Ira Ujar Cici setelah ia merasa lebih baik, tanpa sadar ia telah memotong perkataan penting Ira Lo udah enak kan? Tanya Brian Udah sih, nyari di perut aku juga udah hilang Lah habisin aja itu, terus tidur pake SB Triple Syukur-syukur Kalau lo bisa gerah keringetan Gak masak dulu ya Ucap Kaira dijawab simbol oke dari Cici Kaira keluar tenda dan masuk ke dalam bifak Meskipun sudah beranjak siang, tetapi angin di kalimati masih sangat kencang Di tengah sepinya kalimati, pikiran Kaira tertuju pada Brian yang entah kenapa menjadi pendiam Harusnya mereka membicarakan beberapa topik terkait lamarnya saat mendadak Kaira menjadi ingat terhadap ancaman yang Brian dapatkan dari nenek-nenek di base camp G, lo gak apa-apa kan? Gue sehat aman sejaterah Lo kenapa sih? Nanyain gue mulu Enggak, gue jadi ingat nenek-nenek yang nandain lo di base camp Gue juga kepikiran sama dia Lo tadi ngeliat Cici di puncak Liat, yang lain juga liat Cici ada di belakang Ray Lo tau? Mungkin aja itu nenek-nenek yang nandain lo di base camp Dia juga yang naik di atas karir gue pas di Landeng Andowo G, dia nandain lo karena cuma lo yang paling bersih diantar kita semua Lo janji sama diri lo sendiri Mau nanggung mereka semua sejak gue bilang gue gak mau ngurusin apapun yang terjadi sama mereka berempat Kita tunggu Joe sehari turun Nanti kita turun ke base camp bareng-bareng Gue khawatir sama lo BTW, orang rumah udah pada tau belum? Lamaran? Udah tau? Makanya sama gue baik-baikin lo akhir-akhir ini Berharap lo jadi mantunya? Jabrian menyegol dengan Kaira Makan siang sudah siap disantap Tetapi Joe, Sa, dan Ray masih belum juga muncul Hingga jam menunjukkan 13.30 Mereka menunggu bagikan orang dalam pengungsian bencana Tidak ada kegiatan yang jelas yang dapat mengungsi rasa bosan Semua barang sudah dikemas tinggal diangkat Dengan harapan jika Joe, Sa, Ray sampai di tenda Mereka dapat langsung beristirahat dan makan Mereka bahkan ketiduran di tenda masing-masing dan terbangun kembali Karena rasa suntuk yang menghampiri Ray, Sa, dan Joe masih belum sampai Kaira yakin mereka tidak tersesat karena Ray adalah pengingat yang baik Yang merasa mereka sengaja turun di batas waktu terakhir pendaki berada di Mahamero Kaira dan Cici terlonjak ketika mendengar suara dari tenda Brian Ege, lo kenapa? Tanya Kaira saat menjumpai Brian sedang menyeduh kopi dengan santai Tadi, dada gue tiba-tiba sakit banget Eh, ngilang gitu aja Dge, kita turun sekarang Kaira yang sangat khawatir langsung mengeluarkan semua isi tendanya dan mulai merubukan bifak dan tendanya Mengerti apa yang dipikiran Kaira, Brian dan Cici menuruti ajakannya mereka mengemasi barang-barang dan membongkar tenda milik Kaira saja Agar mereka yang tersisa dapat memiliki tempat istirahat juga tidak membawa satupun logistik dari Kairi Ray Karena Kaira memiliki asumsi antara Joe, Sa, dan Ray akan segera turun atau memiliki kem semalam lagi Mereka juga mengambil pakaian Brian dari karir Joe dan Cici mengeluarkan pakaian Sa dari karirnya Kaira menulis beberapa pesan untuk Joe, Sa, Ray dan ditempelkan pada dinding tenda Brian yang ditinggal Mereka pun mulai berjalan meninggalkan kali mati pada pukul 14.30 Bukan hanya masalah fisik Brian yang sakit tetapi nyawanya terancam Brian mulai menacapkan cantrik Jonggring Saloka di dada Brian Sebuah pusaka milik nenek yang sempat menaiki karir Kaira Mereka berjalan dengan Brian yang paling di depan Di tengah ada Cici dan paling belakang adalah Kaira Kaira mengajak Brian dan Cici berlari karena banyak sekali tombak yang mengikuti mereka Ya, 70 tombak Terbang sedang mengejar dengan mata tombak mengarah kepada Cici dan Brian Dusta besar jika Kaira mampu menghalau tombak itu Ia hanya dijaga tetapi tidak diberi kekuatan untuk sekedar menghentikan kejaran tombak gaib Terus dua dalam hati, Cici Seru Kaira sambil terus berlari tanpa henti Sepertinya harapan Kaira terkabut Terbukti dalam waktu tiga jam mereka sudah sampai di base game Ranupani Sementara Jure dan Shah sudah sampai di kalimati pada pukul 15 lebih 10 Mereka segera berlari ketika melihat hanya satu tenda di kalimati yang sangat luas Mereka menemukan sebuah kertas penuh tulisan yang tersobek-sobek menjadi beberapa bagian Setelah berhasil menyusun kertas itu Mereka membaca pesan yang ditulis Kaira Diputuskan mereka menginap di kalimati untuk satu malam lagi Guys, lihat gue bawa apa Shah menunjukkan lima tangkai bunga Edelweiss di dalam gegamannya Lo ambil dimana? Gue ambil di jalur tadi Kan kalau ambil disini bakal dimarahin sama Ira Buang Shah! Enggak! Buang itu malah petaka buat kita anjing! Enggak akan! Nih ya, gue udah gagal ambil verbana Gagal juga ambil Daisy Jadi gue harus bisa bawa pola Edelweiss Loh, bukan Cici yang ambil Bukan Ray Gue yang pengen dan gue yang butuh Cuma gue paksa dia ambilin dan simpen bunga-bunga yang gue pengen Gue ancam dia Gue bakal bocorin semua rahasia keluarga dia ke orang luas Oh iya, gue juga paksa Cici bilang kalau dia itu skeptis sama hal gaib dan ngelanggar pantangan Biar dia yang nyusahin Biar dia celaka Karena apa? Karena gue benci dia suka sama Brian Ups Ima cewek baik-baik gue ilang Ujar Shah diakhiri dengan menutup mulutnya Namun belum sempat Ray melontarkan kata-kata mutiaranya Joe tiba-tiba berdiri dan berjalan begitu saja Sontak Shah dan Ray bangkit mengejar Joe yang sudah jauh berjalan Kepalanya tertunduk seperti orang tidur Tetapi langkah Joe tidak tersiok-siok dan tetap normal Semakin Ray dan Shah berlari mengejar Joe semakin tidak tergapai Ia berjalan ke arah jalur turun yang sangat terasa jauh Mereka berlari mengejar Joe yang lama-lama menghilang Kaira dan Brian baru saja melaksanakan sholat isha setelah membersihkan diri Sementara Cici masih membersihkan dirinya Sampai saat ini Brian masih terlihat biasa-biasa saja Wajah lelahnya terlihat biasa dan normal Untuk orang yang baru saja menyelesaikan pendakian Kaira memutuskan untuk membeli makan malam Jika Cici sudah selesai bersih-bersih Namun ada yang aneh dari Brian Karena ia yang biasanya selalu mengajak Kaira berbincang Kini hanya diam saja Brian terbatuk dengan memegangi dadanya Kaira terkejut saat batuk Brian mengeluarkan darah Ia segera memberikan tisu untuk membersihkan darah yang ada di sekitar mulut Brian Dada gue sakit banget Ege Teriakan Kaira mengundang petugas base game mendekat Biar kami bantu Brian segera dibawa menuju ruang rawat di dalam base game Kaira sangat panik sekarang Karena Brian akan dibawa oleh Mbokiem Nenek astral yang suka menghakimi pendaki sesuka hatinya Untung saja pertahanan Brian masih jauh dari batas toleransinya Ya Batas toleransi berlaku bagi siapapun yang diberi tanda oleh Mbokiem Jika tidak dapat diselamatkan Brian akan dibawa oleh Mbokiem ke Mahameru Untuk menembus kesalahan teman-temannya Entahlah yang pasti itu yang Kaira tahu Tiba-tiba datang seorang kakek tua rentah yang memakai baju petani Diikuti oleh seseorang yang memakai pakaian serba hitam yang Kaira kenal sebagai Kang Sena Kaira segera menyalami kakek itu dengan hormat Karena ialah Mbah Dipo atau yang biasa dipanggil Mbah Kagung Juru kunci Semeru yang berpulang puluhan tahun lalu Kaira membiarkannya mendekati Brian dan memeriksanya Kakek itu memijat Nadi Brian dan merapalkan sesuatu yang tidak dapat dipahami Kaira Setelahnya ia menghampiri Kang Sena dan berbicara dengan bahasa Jawa yang sulit dipahami Sedikit lama Kaira menunggu Kakek itu selesai berbicara dan Kang Sena Kembali mendekati Brian sambil tersenyum ke arah Kaira Kang, teman saya gimana? Mbak Ira, ini Mas Brian masih bisa diselamatkan Tapi Sampan harus mau melakukan sesuatu buat Mas Brian Apapun saya lakuin Malam ini jam 12 Sampan harus naik ke Mahameru Lewat jalur raya-aya Untuk ngambil susu orang mustika milen Sampan Jadi gini Mbak Setiap keluarga Semeru yang putrinya punya susu rambut Dan punyanya Sampan masih belum dikasih sama Mbak Kakung Sampan harus ngambil susu itu sendiri buat ngobatin Mas Brian Sampan gak boleh bawa apapun kecuali diri Sampan sendiri Dan cuma bawa apa yang melekat pada diri Sampan Nanti selama Sampan pergi Masnya dijaga sama Mbak Kakung Kaira masih terkejut dengan fakta bahwa Ia memiliki sebuah pusaka Sebelumnya ia sama sekali tidak mengetahui Tentang susuk rah mustika yang dibicarakan Kang Sena Ia melihat ke arah Brian yang tertidur dengan Mbak Kakung di sampingnya Ia memiliki kewajiban yang menyangkut nyawa orang Ia tidak takut jika harus mendaki tengah malam sendirian Namun ia tidak tahu harus apa dan bagaimana agar mendapatkan susuknya Tidak mungkin hanya dengan mendaki Mahameru Ia mendapatkan susuk yang ia cari Di tengah pikiran rumit Kaira Kang Sena muncul di albang pintu dan memanggilnya keluar Jo berjalan menuruni jalur pendakian menuju Ranupani Tanpa sadar ia telah dirasuki oleh siluman keraja bangan Karena ia akan diselamatkan dari dua orang temannya Entahlah tapi sekarang ia sudah sampai di base camp dengan kebingungan Ia menjumpai langit yang sudah gelap dan keadaan base camp yang lenggang Seingatnya terakhir kali ia berada di dalam tenda camp kali mati dan hari masih sore Apalagi ia tidak membawa turun satupun dari barangnya Di tengah kebingungannya ia menemui Cici yang duduk di aula base camp sendirian Cici? Eh, Jo? Sasamare mana? Karir kamu mana? Gue nggak tahu Cici Gue tadi duduk di tenda tiba-tiba aja Gue udah nyampe sini Cici, lo kenapa? Semuanya aman kan? Berian, Jo? Berian tadi pingsan pas baru nyampe sini Eh, Gek Dimana dia sekarang? Di ruang rawat Di ruang rawat Tapi kamu nggak boleh masuk, aku aja dilarang Kenapa? Aku nggak tahu, tapi kata Ira tadi, Brian perlu penanganan Kita tunggu Ira disini aja Risa masa gimana? Nggak tahu gue, Nia Dari pas turun Mahameru mereka udah kayak orang yang beda Beda gimana? Ya beda aja gitu Gue yang kerasa nggak berani untuk sekedar manggil mereka Kayak merinding aja di dekat mereka Sesaat kemudian, mereka terdiam dalam pikiran masing-masing sambil menahan dingin Dikelilingi rasa kantuk yang teramat sangat Mereka tetap setia terjaga menunggu Kaira keluar dari ruang rawat Sedikit lama hingga mereka dibangunkan oleh Kaira Gadis itu terlihat habis menangis dari matanya yang sembab Kaira memberitahu Joe dan Cici untuk mencari penginapan terdekat Karena percuma jika mereka menunggu di basecamp Kaira juga mengatakan apa yang terjadi pada Brian dan apa yang akan ia lakukan Setelah semuanya jelas, Joe dan Cici mulai meninggalkan basecamp dan mencari penginapan Mereka juga membawa karir Kaira karena isinya yang berupa tenda dan sahabatnya tidak diperlukan Kaira duduk di depan posi maksi untuk menunggu instruksi lanjutan dari Kang Sena Tentang bagaimana dan apa saja yang harus ia lakukan Untuk mendebatkan susuk rahmustika Rasa kantuk dan lapar tidak lagi muncul karena Kaira sibuk memikirkan Ray dan Sai yang ia tidak tahu keadaannya Ia yakin bahwa Mbak Dipo dapat menjaga Brian dan ia yakin Cici dan Joe sudah aman Di tengah keheningan muncul Kang Sena yang memanggil Kaira untuk berbicara dengannya Mbak Ira, saya mau menyampaikan pesan Mbak Kakung Nanti jam 12 Samban masuk ke ruangan masnya yang dirawat Karena cuma sukma-nya Mbak yang boleh naik ke atas Kang Sena berbicara sembari tangannya yang disatukan seperti merasa tidak enak terhadap apa yang dia sampaikan Iya Kang, saya ngerti harus raga sukma Tapi nanti yang jagain badan saya siapa? Adalah, nanti saya kasih tahu Saya jamin Mbak bisa berangkat dan pulang dengan selamat Kemudian Kang Sena kembali masuk ke dalam ruangan di mana Brian dirawat Jam menunjukkan pukul 22.30 Kaira bersiap mendaki lagi Ia mengambil air wudu dan pergi menuju musolah base camp untuk sholat malam Lalu ia membaca beberapa bacaan dikir untuk prosesi raga sukma Setelah selesai, Kaira pergi menuju ruangan Brian dirawat Di sana ia menjumpai badan Brian yang kaku dan dingin Kaira, Mbak Kakung, dan Kang Sena melakukan amalan untuk melepas sukma Kaira dari tubuhnya Tepat jam 12 malam Kaira mulai bangkit dari tubuhnya Sebelum berangkat, ia mendengarkan nasihat dari Mbak Kakung Yang entah kenapa ia jadi mengerti bahasanya Bismillahirrahmanirrahim Tidak pikir panjang lagi, Kaira mulai berjalan meninggalkan base camp Kaira merasanya sangat aneh karena ia sudah lama tidak melakukan raga sukma Terakhir kali ia keluar dari tubuhnya Di saat ia diajak leluhurnya pergi ke Gunung Arjuna beberapa tahun yang silam Di saat itu ia masih memiliki rasa takut dan kesulitan untuk menjalani proses raga sukma Namun sekarang, Kaira sama sekali tidak memiliki ketakutan terhadap mereka yang selalu menggagunya Di saat ia keluar dari tubuhnya Kaira berjalan hingga ia berhenti di ujung jalan dan berdoa sesuai apa yang diajarkan oleh Mbak Kakung Kaira berharap ia mendapatkan susu kerah mustika yang dapat menyembuhkan Brian Terima kasih telah menonton!